Halo, saudara-saudara Jumpa lagi di The Sole Sole Hun Interview Kali ini bersama Bong Kimar, saya Banyak namanya Ada Mas Bambang Ada Kong Bong Lalu dulu ada lagi Dulu apa? Ada L.T. Bong Terus ada Apalagi Dari Bong Smile Oh dari Ismail Oh dari Ismail jadi Bong Smile Oke kita bahas satu-satu Kalau Mas Bambang itu dari mana? Mas Bambang itu Luconnya Indra Di Di mana? Di Santren Jadi ada orang Ada orang Surabaya Datang ke dia Mas Indra bandnya apa? Bip ya? Bip itu apa? Apa sih Indra? Indranya belum jawab Bambang Indra P ya? Bambang Indra langsung nyangkut tuh Jadi pas lagi jalan Si Indra ya Mas Bambang, Mas Bambang Nganggu banget dong Apaan sih Indra? Bambang, Bambang, Bambang gitu Seakhirnya gue pikir Ini lucu juga nih Oh gara-gara orang dipesantren Jadi gak tau kan Bong Ki, B-nya Bong Ki Terus Bambang Langsung diganti gue nama gue Oh dari situ Gue pikir lu sendiri yang menemukan Engga Terus akhirnya Gue ini lagi Gue marking lagi tuh Bambang tuh Bambang tuh kan Istilahnya ada alter ego Yang gue bikin Dia bikin ya Secara tidak sengaja Waktu itu di jalan ke Palopo Si Ipay lagi ingin ayam tuh Ayam berkokok tuh Kok-kok-kok gitu kan Gue nganti aja Pak Bambang gitu Habis itu Besokannya Gue jalan ke ini Kan biasanya ke agen-agen Terus apa Kutu-kutu Langsung dipanggil Mas Bambang Wah jadi ini Gue terus Gue terusin Gue terusin Gue bikin kawas Gue bikin ini Ininya jadi Alter ego-nya ayam Ayam berkokok Ayam jantan Ayamnya ayam jantan Karena ayam jantan Memang Laki lah Ya iyalah Ayam jantan laki Masa cewek ayam jantan Laki beruntung maksudnya Iya Ayam itu kan simbol juga Oh gitu Kenapa simbol laki beruntung Ayam simbol keberuntungan Oh gue baru tau Iya Ayam kan Dagingnya bisa dimakan Bulunya bisa dibikin Jadi ini Semuanya dipakai ayam Iya sampe keceker-cekernya Dimakan ya Tayinya Buat pupuk Buat ini Jenggot biasanya Masa cewek Tayi kotok Tayi kotok gitu Kalo berani Kalo berani Gue sih Sebukan soal berani atau gak berani Gigi aja sih Ya kan demi Jenggot tebal kan Ya rela berkorban Serius dari mana Tayi kotok? Itu jaman dulu Kalau gak Kan biasanya kemiri Kemiri Kok kenapa Tayi kotok? Iya beneran Itu ekstrim tuh Emang Jaman dulu Cuman Jaman gue kecil Kata pembantu gue kan Itu mas Pungki Pakai Tayi kotok Tepel Nanti ininya Kan Kalo Di rumah kan Yang bantuin rumah kan Orang rebus tuh Makanya gue Diksian tegalnya Lumayan Kental Kental Kepelang sekolah Loh kan Misalnya makan siang Makan apa Kak Gitu Gitu Kalo Kong Dari King Kebalikan Kalo Masa Ini Itu masa Flirting Flirting aja Tapi bener Kong itu buat Godain Bim-Bim yang Manggil King Engga 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 Menjelang tua Kan gue dipanggil Ngkong Ayah gue Nkong Ayah sekalian Gue pikir Karena Bim-Bim Mulai Pakai King Itu emang Itu emang Akhirnya Jadi ditempelin Oh ya bisa juga Sebelumnya Kan Bikin Flair Gitu Ya Flair 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 Ininya juga Kembangannya Juga Jadi Biar Nkong Seru-seruan Aja Jadinya Kok Tua Dari Engkong Engkong Tua Jadinya Re Star Lo kelahiran berapa sih 46 Seumuran Nama Bim-Bim Tua 2 bulan Lo lebih tua Kalo L-Bong L-T-Bong L-T-Bong L-T Lieutenant Lalu waktu itu gue sempet dipotong pendek Tahun berapa ya, tahun 1993 Rambut gue kayak abri gitu Eh Pak Lieutenant, Lieutenant, Lieutenant Akhirnya gue tulis Lieutenant-Bong Di case bus gue itu Panggil L-T-L-T-Mul dulu Oh L-T-Bong Lieutenant-Kibong Bong Pokoknya yang nyangkut-nyangkut aja gue terusin Biasanya gini Yang paling lama bertahan panggilan apa? Bong Sleng Bong Sleng Dari album pertama apa dari mana tuh Bong Sleng tuh Kan dulu kan Kalo dulu tuh Nama artis apa gitu kan Nama artis apa Gue bingung kan Nama gue emang bongki kan Kan bukan nama Nama ini kan Bong 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 aja bong Identik kan bong Identik dengan penghisap Ahli hisap Bong Terus udah gitu Itu mesti ada sambungannya biasanya Apaan Ya waktu itu gue tau Nama gue ada smile Jadi smile Jadi kan kita emang kalo manggu kan senyum dulu Oh iya jadi nama Mas ada lagi yang Yang Sleng kan initial band Biasalah Yang L-T itu gara-gara dipotong Abri banget Bener-bener kayak abri Tapi sekarang juga setelan ini lah tuh Bongki Celana Loreng Ini jaket Loreng Topi Rambu 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 Engga biar pake win-in Soalnya kalo misalnya kotor-kotor juga Gak ini kan Mainnya kan di lapak burung mulu Bede bu Kayaknya tinggal di bedeng gitu Bongki ini emang lagi main burung ya Merpati Ini dari kapan lo main burung? Pokoknya dari 6 bulan lalu Gue Main Baru masuk ngeliat ini Kalo dulu Di rumah Burung banyak emang Masih Masih SMP Burung apa? Burung darah Oh dari gini Terus ada 100 burung di rumah Punya siapa? Gue cuman beli 4 doang Terus? Yang lain-lain dateng ke rumah gue Gue kasih makan Banyak Tapi gue gak mainin Oh cuma dateng aja mereka? Iya gue cuman jadi Wawuduh banyak Banyak yang ini lah Banyak kotorannya di genteng Iya lah Banyak krak Oh dari dulu lu main burung tuh Cuman sekarang ngeliat Ngeliat perkembangannya Dari burung itu Komoditinya bagus Reaktifitasnya bagus Dan itu Yang gue senangnya Burung darah itu Apa? Mainan burung darah itu Kita gak ngomong mainan ya Sebenernya Apa? Bersendagurau sama burung istilahnya Itu Heritage punya kita Yang punya Indonesia doang Emang di negara lain udah dipastikan gak ada? Gak ada Yang ada burung pos doang Yang banyak Ya merpati pos zaman dulu ya Yang dilepas banyak Terus Antar pulau Atau apa Kayak mainan kolongan Tomperangan Terus sama meja Itu udah budaya gitu ya Apa itu kolongan Tomperangan itu apa? Bedanya? Jadi kalau kolongan itu Yang ada Tali diatas itu Kotak Burungnya masuk Kayak terjun Terjun bebas Kolongan Giring sama ceweknya Ya kan? Terus Tomperangan itu Giring kandang Jadi? Jadi Burung yang dipiari kandang Terus Dilepas sana Aduh balap balik gitu Oh Iya Ada yang balap Balap itu gak ke atas Balap itu yang lurus Aduh cepet Speed deh Biasanya di pantai Yang Yang Panjang Panjang Terus yang Apalagi tadi Kolongan Tomperangan Meja Oh meja Kalau di Jawa Barat Tuh bukan itu Ininya Turunnya ke Meja Jadi dia Nabrak meja Iya Emang gak cedera Si burungnya Kalau nabrak meja Ya itu makanya Disitu Keunikannya Jadi burung darah Itu sebenarnya Emang sportif banget Emang jago Burungnya Jadi dia Menukik Lingkerem Gak nabrak meja Kalau gak di meja Jadi Jadi Meja itu Ini ya tempat Mendaratnya Tujuannya gitu Kayak helipadnya Kalau dia Keluar meja Dia kalah Ada permainan gitu Ada permainan gitu Iya Jawa Barat Gimana Gue gak pernah ngeliat yang meja Kalau yang balapan Suka dari kecil Suka ngeliat yang ini Ini Pakai ini ya Pakai bunyi Kalau gak suka dikeprok Keprok Keprok Suka di tepok Tangan Biar makin kenceng Gaknya terbangnya Iya Kalau dulu Suka dikasih itu Yang kayak Fluid itu Di kakinya Iya Biar bunyi Tapi sekarang Pada gak pake itu Pada takut burungnya Karena apa takut gak biasa Gue panik Jadi gak konsen Gak konsen Biasanya buat balap Tidak buat tomprangan Tapi sekarang udah jarang Seru lah Seru banget Maksudnya Gue gak tau ya Gue Udah tua juga Terus mainnya burung Gue senangnya gini Kenapa Gue senangnya gini Duh Kalau sekarang kan gini Anak sekarang kan Mainnya di kamar Pake AC Bawa angin AC doang kan Gak bawa matahari Gitu Bawa matahari Main layangan Tapi di luar Ini salah satu nih Yang gue pengen Gue pengen bikin ini Anak sekarang tuh Main di luar lah Pena matahari Biar sehat Gitu loh Jadi Lo kenal alam Terus udah gitu Sama Apa lah Lo begaul Amma burung Amma binatang Gitu loh Itu soalnya Koneksinya tuh Ini apa sih namanya Lo Apa sih ya Orang kalau berhubungan Sama hewan kan Mesti punya Sense Sense nya itu Yang di ini Yang gue berasa banget Kalau burung itu Bisa nurut sama Jogi nya Burung itu dirawat Dia punya sayang Nih ya kejadiannya lucu nih Uh cerita aja Gak apa-apa Ya gak apa-apa Ntar jadi rahasia Jadi kalau misalnya burung Jogi nih Gue pengen jual burungnya nih Iya Burungnya susah sakit Susah mati Masa? Iya Kalau mau nawarin burungnya Jangan ada burungnya Oh jadi kalau misalnya Gue punya burung nih Gue mau jual ke lu Iya Jangan di depan burungnya Jangan Burungnya sakit Langsung aja oke udah Nanti gue bawa Udah di transfer Udah di transfer baru Nih kasih aja langsung ke orangnya Iya banyak orang gitu Coba deh Oh gitu Makanya Itu banyak yang Banyak yang Ini banget gitu Terus udah gitu Banyak lah Yang burungnya Bentar sebelum Dia buat telur Gak boleh terbang dulu Atau apa Gitu-gitu Dan Komoditinya sih Kalau misalnya Ngomong burung itu Burung itu Biasanya kan Kalau kita tahu Burung kita goreng aja Iya Ini telorannya juga Udah ada harganya sekarang Telurnya doang Emang mahal? Sampai 5 juta Kalau burungnya jago Kalau bapaknya Iya Kalau bapaknya jago Jadi ada bawaan Bawaan sifat turunannya juga Kalau bisa kita lebih jeli ngeliatnya Jadi kalau burungnya Bapaknya itu jago ngukik Jago apa Nah sifatnya Itu ada di anaknya Terah Jadi kalau orang-orang burung Terah Makanya gue juga Ih Unik juga Gila main sang-sang gitu Gue baru tahu Burung bisa begitu Gue pikir kan Kalau anjing Itu kan udah sering Kabarnya kan Di breeding kan Ini burung juga gitu Di breeding Di breeding Anak-anakan Ininya Bapak yang jago-jago Tapi kan main burung Gak bisa dilakukan semua orang Karena kan Kalau orang rumahnya di komplek Atau cluster yang kecil-kecil Boro-boro punya lapangan Makanya ada lapak-lapak Yang lapangan terbuka Kalau di Jawa Tabek Biasanya Yang perumahan-perumahan Yang belum dibangun Tempat mainan Oh iya Tempat mainan Tapi kadang-kadang itu Makanya Dari Dari Ini gue coba Bangun ini Supaya ada yang Emang tempatnya Emang jadi destiny Buat tempat mainan Gitu Oh Emang itu Kalau itu Sampai gak ada Gak ada yang mainin Apa segala macem Sayang lah Budaya ini hilang Tapi lu lebih bahagia gak Setelah main burung Di usia segini Relax lah Maksudnya Iya lah Kalau dulu kan Kegiatannya kan Dikotak Kalau lu dengerin speaker Bulet-bulet gitu kan Buleter-buleter gitu Bosan Udah 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 gitu aja Kalau yang sekarang Keluar Kalau kemarin kan Emang belusukan Ke mana-mana Gak jelas nih Kalau sawah lah Kalau ini Kalau gunung Kalau pantai Kalau apa segala macem Tapi sekarang ada ininya Ada Ada burungnya nih Nah Kalau burungnya Sebelum itu kan Dia kan kita Jodohin tuh Itu juga Liat mereka Cium-cium Masra-masra Wih Seru lah Wicu Dia kan Karena cinta juga Apresiasi gue belum Sampai setahap itu Kebinatang gue Hehehe Lo gue liat di Instagram Lo tuh sering Belakangannya Sering pergi-pergi kemana Ngapain aja sih itu Tiba-tiba ada di Sumedang Iya Tiba-tiba ada di mana Gue doyan jalan soalnya Emang Maksudnya Gue senang ketemu orang Di Di mana-mana Jadi Gak kenal Gak apa segala macem Orang kan punya cerita Punya Orang punya story lah Apresiasi gue pengen tau juga Disini tuh apa Ininya apa Maksudnya Indonesia tuh Banyak kan Sukunya banyak Apresiasi Sifat-sifatnya Apresiasi Itu emang sebenernya Jadi ini Kasana buat gue Karena Kalo misalnya gue Gue orangnya tukang gablu Entah kalo udah ngomong ide Langsung Cablak Bok Kalo bisa memungkinkan Untuk dibikin Jadi manfaat Jadi apaan Ya bikin Gitu Jadi lu tuh Lu pergi tuh Tanpa Maksudnya Tanpa tujuan yang jelas Maksudnya Belum tau mau nyari apa Pergi aja kan Kemarin Urusannya membako Tembako Ngurus apa Ngapain Ngeliat orang Metik tembako Bikin bako-bako Itu yang tinggi Tinggi Oh gitu Caranya Terus dikasih 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 apa Wanginya Ininya Oh gitu Ntar dibikin Komoditinya Jadi Jadi gue liat Semakin liat Indonesia nih Gak ada habisnya Gak habis Gak habis Maksudnya Tapi ya lu Energi lu banyak juga buat keliling-keliling Kalo di rumah sakit 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 Uratnya kaku-kaku Gak jalan Naik motor Cuman sekarang emang motornya Belum motor Belum motor luar kota Lu naik motor apa Motor lama Motor Iya motor apa kan gue liat Motor antik Motor Taga Apa sih gak gue liat ada di Skutik skutik Oh skutik Gue pikir lu Engga kalo ada Kalo harley gue suka harley Tapi yang metrik ada gak Gak ada Gak ada Gak ada gue mau Eh apa ada tapi listrik Harley metrik listrik kayaknya ada Ini susah mesti bawa Mesti bawa powerbank banyak Gak ada Gak ada Tapi emang dari dulu lu sering jalan-jalan Gak jelas gitu Iya Iya dulu Jalan cukup tiba-tiba Kalo dulu lebih gila Sekarang kan Sekarang kan gue udah ada keluarga Nongkrong nih misalnya Dulu Jogja enak nih Malem-malem Dabut Pergi aja langsung Pergi Sendiri Ada ngajak temen lah Sendiri juga Manjen juga Disana nyari temen Terus ada temen juga Eh Disini ngobrol Pindah-pindah Kadang-kadang pindah-pindah Kan gue kan emang Gue Ininya Gue dari tahun Lapan Dan Pokoknya pas gue kuliah tuh Gue keluar rumah Gue gak pernah Gak pulang Bukan ngekos Tapi emang Keluar rumah aja gitu Iya gak pulang Ngekos juga males Jadi gak pulang itu maksud gimana? Ditip baju doang Oh Ditip baju di rumah Kan gue Kuliahnya di Selengseng Rumah gue di Tomang dulu Iya Lu itu ISTN ya Iya ISTN Lulus Lulus Satu-satunya sarjana Diseleng tuh Bongki Ismail Marcel ya Ya Alhamdulillah Itu juga bukan tuntutan dari orang tua Juga gue juga Waktu Keluar rumah Gara-garanya gue gak betah di rumah Kenapa? Banyak nyamuk Iya serius Solusinya kenapa gak beli obat nyamuk? Enggak betah Gue gak suka maksudnya Kimia gitu kan Mendingan gue cabut aja Ditomang loh Tomang tahun Tahun berapa ya gue? Tahun 85 86 Itu mulai banyak nyamuk Di rumah gitu kan Wah gue di rumah aja banyak nyamuk Udah gitu Emang tinggal ada bokap doang kan Mereka kan meninggal kan waktu itu Wah gak ada kepentingan apa-apa disini Gue cabut aja Lu berdua sama bokap? Ada abang gue Tapi gak di rumah Di ikut budeknya Jadi di rumah cuma lu sama bokap? Iya Sama anak pas Oh bokap lu buka kos-kosan? Iya Berarti lu ninggalin bokap lu sendirian di rumah dong? Iya Iya Bokap lu gak nanya lu kenapa Gak dicariin Dia juga dulu begitu kayaknya Dia juga anak dari Kalimantan ke Surabaya terus ke Malang terus dia sendiri Yaudah sama pengalamannya Lu kuliah di ISTN itu jurusan apa? Arsitek Oh ada arsitek di ISTN? Ada Angkatan ketiga Awal-awal Kenapa lu ngambil arsitek? Tadinya tuh gue cita-citanya mau di Bandung mau ambil seni rupa Uh gue paling gaya banget tuh kan Seniman Bisa main musuh seniman di Bandung pula Udah sempet di Bandung beberapa bulan Gagal semua Terdampar 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 di Serengsek Balik lagi akhirnya ke Jakarta Yang penting ada gambar-gambarnya deh Gitu aja sih Oh karena memang lu suka visual Desain-desain gambar-gambar dari dulu ya? Iya Dari gambar gue Gue SMP SMA Itu buku gue cuma satu Gambarnya Gundala Godam Gue gambar itu Spiderman Eh dulu bukan Spiderman Lama-lama merah Soalnya yang luar negeri kan belum masuk tuh Ya gue gambarnya itu Superhero Superhero Itu gue gambar tuh Isinya pelajaran cuma itu doang Di halaman belakang tuh Gambar-gambar gitu Hehehe Yaudah Teman-teman gambar Kalau kenal Bim-Bim dari mana? Dari Dari Ini Teman SMP bandnya tuh di CSC tuh Di sekolah gue Di SMA 4 Apa? Band apa? Chicken Stone Complex Oh si CSC itu Chicken Stone Complex itu teman SMA lu? Teman SMA gue main band juga di sekolah kan Hehehe Jadi band Rese band itu Hehehe Latihannya tempat Bim-Bim Sudah kita naksiran-naksiran deh kita ya Kau Bim-Bim yang ngeliat lu main bass di studio aja? Gue main gitar gue Oh lu main gitar dulu? Hehehe Main gitar Oh ya Kayaknya di Mau bikin ini SMA CSC nya kan Mau lain lah Bikin panelen Atau apa Hehehe Terus gue diajakin Kau bilang Gue main Gue main gitarnya bukan Pemain rock Maksudnya bukan rocker Hehehe Gue dulunya mau masuk SMA 4 itu Gara-gara Pengen main jazz Kenapa? He? Kok ada SMA 4 pengen main jazz Maksudnya Kan memang Dulu kan waktu jaman Tahun 8-2 Fusion-fusion gitu ya Fusion-fusion iya SMA 3, SMA 4 di Jakarta Oh memang banyak anak-anak yang main fusion disitu Lagi nge-trend JAS-JASan gitu Disitu SMA 4 juga ada siapa Sendiluntungan Ada itunya Wah Kebetulan rayonnya sama Karena sama gue Wah gue pengen masuk ke situ Tidak bisa main band Eh ketemunya anak Anak ini Anak yang Anak rese semua Hehehe Namanya mainnya rolling stone Apa gitu-gitu Hehehe Jadi anak nongkrong main rolling stone terus Oh lu tuh suka rolling stone gara-gara nongkrong di potlot? Oh di sekolah gue Di sekolah gue juga SM4 ya Rolling stone Jadi gue Bisa Pernah Jadi pemain cabutan Itu diantaranya itu aja yang ngelatiin 4 Bim Oh Dan lu ada Ada alat lah Waktu itu susah banget Soalnya alat Jadi Bim Bim melihat lu main di studio dia Di potlot Ngajakin Terus sempet ketemu di menteng Ngapain? Longkrong Oh Kadang biasa dulu kan Ngecing-ngecing Apa segala macam main Hehehe Di menteng ketemu ada dia Oh iya Oh Bim Bim yang itu Yang di potlot Eh Yaudah terus Temen Pertama main musik sama Bim Bim Lu bawain lagu apa? Van Halen Yang You Really Got Me Terus udah gitu Apa ya Pretty Woman Pretty Woman Ya Terus Apa lagi Macem-macem sih dulu Ada Rick Springfield Terus ada Apa lagi ya Rata-rata sih fokusnya ke Van Halen Soalnya Keren banget tuh Padahal gitarnya gak mumpun Enggak sama efeknya Hehehe Maksa aja gue Tapi lu udah berasa paling jago aja ya Udah kayak Eddie Van Halen Uh Tahun 83 begini Gue dapet buku dari Jepang nih Bahwa ini Tapping begini Tapping Yang ada tablaturnya Tadi di Jepang asli gue baca Oh di Gituin men Tadi pake tic gue gini Oh lu belum tau tekniknya Udah tau Gue gak nyampe-nyampe Gue pas udah tau Oh gini Udah paling jago kan Tapi pindah ke bass itu kapan? Tahun 889 Waktu itu kan gue sempet Sempet inilah Wah nyanyinya gak ada yang bener Misalnya enggak kan formasi band kan gitu-gitu gata-gati segala macem sana kemari repertor laginya gitu-gitu aja jadi gue sempet vakum, gue bikin band jazz di kampus apa tuh? band jazz di STN All Star banci Korea bawain ya lo sok-sokan lah bawain gitar jazz ya cuman ngilangin pengen aja sebenernya gue main musik tuh hobi basicnya seneng tapi pas ikut sleng diajakin itu kenapa main bass itu juga gue sempet beritanya tuh gue sempet mabur ke sekabumi ke tambak ikan 5 hari gue main bass mana caranya gitu oh gara-gara diajakin bimim suruh main bass iya seru main bass karena gak ada yang apa namanya gak ada yang proaktif gitu loh pasif jadi gue diajakin main bass gue bingung kan idolanya juga gak punya main bass siapa? gue main bass padahalin gitu lah ya edip padahalin gitu gak nyambung banget uya 5 hari gue ngomong sama ikan ikan emas gue main bass cocok lah gila ya abis gimana ya gue mau ngadu sama siapa akhirnya kalau gak dicoba kan gak bakalan ini tuh oke gue beraniin diri jadi gue main bass akhirnya gue cari tuh cari referensi gue tanya-tanyain pemain bass dulu yang gue tanyain pemain bassnya yang main bass dulu dikasih itu ngaco-ngaco dong kalau main rock tuh pakai picknya dari besi oh iya juga ya biar rock biar suaranya garang gak pakai besi beneran gue pick besi karena gue masih gak tau kan pakai tangan gak kuat akhirnya gue pakai pick pakai tangan gak kuat ya besi keriting sebenarnya kalau gak mau pick ya iya bopeng-bopeng itu scenario salah nih kayaknya ini ngulik-ngulik lah cari-cari referensi apa segala macem tapi disitu gue pas gue main bass gue mintanya lagu yang susah-susah apa tuh? kan kakak masuk tuh nama gue tahun 88 tuh itu udah seleng belum kan namanya? udah kan dari 83 oh iya kebalik lagi masuk jadi main bass tuh 88 gue bikin pre-kondisi untuk bikin lagunya tuh yang emang lagu yang berat-berat ada White's Night ada TNT ada yang apa gitu soalnya gue liat kayak si Pai tuh mumpunin main gitarnya dia kan ini apa rajin ngulik terus Indra juga apa sih dia bisa nutupin lah iya nah gue juga gak punya gak punya pikiran kalau itu kita jadi untuk rekaman gue cuman ngomongin kalo berat-berat ini kita main lebih tight play ya kan? jadi kita lebih ini gak repertoire lagu yang pop up apa segala macem gitu udah jadi tuh formasi tuh kan 88 tuh 88 jadi lu kabur dulu ya dari sebelum 88 tuh lu vakum dulu di Banebim-bim itu iya karena iya kalo misalnya apa ya gue gak suka ya di kelemar-kelemar juga gitu ah gak tau nih gue gak menyenang ada hal yang gak menyenangkan ya gue pasif jadinya iya waktu itu ya udah udah jadi itu emang ke inilah ke bentuk ke bentuk ininya tightnya gitu iya jadi lumayan bahas tuh ketika balik lagi menjadi slang gitu apa lu balik lagi ke Bim-Bim dan akhirnya ada kakak segala formasi yang itu Pai Indra iya iya itu pertama kali lumayan bahas tuh disitu iya 88 wah pertama kali Manggung gue inget dimana oh di itu di bulungan acara apa iya acara main mas ada acara pertama kali gue main mas kan iya acara apa pertama kali gue main mas kan iya acara apa pertama kali gue main mas kan iya acara apa oh itu seleng banggung disitu main main situ iya gue kayak patung main nih jadi kan ngejaga ini oh lu kayak takut salah iya gak biasa kan gak lepas kan kan kita masih kaku diri juga masih belum pake kuda-kuda tapi pas itu juga dikasih tau Doni Doni patah kan gue terus kita sempat latihan lo kalo main mas pake kuda-kuda do hampir ini jadi lo bisa enak apa ya isinya goyangnya bisa ngatur temponya wah beneran juga pake kuda-kuda gitu ewen silat ya hahaha itu bauin lagu apa tuh di lebak bulus tuh yang lumayan bass pertama kali di depan umum tuh ya itu lagu-lagu yang berat-berat itu Ice Neck lah apa inget lah lagunya still of the night still of the night still of the night eh alah lupa gue kalau yang itu ada hungry 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 itu yang gue jadi lupa sih hahaha gue tau lo yang main nanya ke gue emang lo udah lama banget tapi langsung kapan ngerasa lo ah gue enak nih main bass ternyata nah itu ada ada pengennya lagi tuh jadi gara-garanya ngeliat search main disini hmm dia kan pake wireless tuh hmm hmm mandi yah CC apa kita nonton wah elegan banget muter-muter posisi panggung ee lah ya kayak gitu lah ya gitu lah ya pindah-pindah gini kan gue yang bisa gue gerak gue malai doang kan hee oke kita kayak gini jadi pas ada manggung di Semarang apa gitu wah ganti lagunya ada ada Guns and Roses hmm gue di Cowomen terus apa yang apa ini City apa namanya eh 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 Paradise City Paradise City oh gitu-gitu ucap-ucap itu itu gitu-gitu muter-muter oh gantian sama Pai oh posisi udah mulai mulai ngatur itu kan abis abis lagu ngurut ini ngurut kabel hahaha karena gak pake wireless ngurut kabel dulu hahaha oke lagu selanjutnya hahaha tapi seneng maksudnya wah ketemu nih iiii terus baru itu beli warus kan ee beli warus butal langsung ngomong gila gitu bocal pala gue kenal ini Pai ooooh Pai lari-lari gue waduh gue bilang bahaya misalnya kecelakaan akhirnya Pai kan gitarnya kan yang ibu Adinsian dibuletin tuh lo potong aja bulet jadi kenapa lagu aja gak bocal hahaha hahaha hape gitu oh jadi sebelum rekaman tuh seleng udah banyak menggum ke luar-luar kota ya iya iya gak gitu iya banyak job pandung semarang tapi masih bawain lagu-lagu rock iya belum bawain lagu sendiri ada beberapa lagu lagu sendiri lagu sendiri yang kalian ciptakan bareng itu apa? pertama kali sebelumnya ada yang dikormasi yang sebelum ada Pai udah pernah ada ikut festival kalo lagu kalo lagu lu ya pak maksud ketika lu gabung di Slang yang formasi sekarang yang ini nih yang formasi album 5 apa lagu pertama yang diciptakan formasi 5 album pertama tuh? kalo yang sebelumnya udah waktu itu sempet yang dari gue masih main gitar sama Welly waktu ada Welly Sexy Lady dulu Sexy Lady? Gadis Sexy Sweet Sweet Hehe itu itu jaman Well Welly tahun 85 ini jadi tapi bahasa Inggris oh gitu yang nulis lirik sih kita aja bareng-bareng gimana liriknya? I swear it's crying it's crying waduh lupa lagi gue bahasa Inggris Sexy Lady she was sexy she was sexy tapi udah begitu nadanya she was sexy lady gitu-gitu so-so Javid Lirot gitu when he can hehehe 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 sebenernya lagu-lagu yang dibikin tuh spontan di studio kalo yang lagu pertama bisa gak cuman enggak lagu pertama banget yang jadi sama formasi kalian berlima yang awal apa lagu pertama yang beneran diciptakan formasi itu? itu berkala sih ya jadi istilahnya kan kita dulu suka sering latihan ngumpulin lagu terus ditongkrong juga ada ini hehehe jadi emang ngumpul satu-satu terus udah gitu nih jadikan dulu yang ini nih apa segala macam tapi kebanyakan sebelum itu kan ada Rock'n 69 hehehe sama yang namanya Rock'n 69 iya yang bukan kakak vokalisnya bukan kakak vokalisnya? hehehe bukan kita ada tawaran buat rekamnya eh trail aja lah Rock'n 69 tuh siapa aja format sih? ini tatilana ini tatilana ini tatilana ya? lu? bim bim? pai? indra? eh udah indra belum sayang indra udah kayaknya nah itu kenapa namanya Rock'n 69 gua gak yakin aja jangan pake nama saya sayang lah hehehe oh gitu takutnya nanti gak jalan iya iya di.. apa sih istilahnya di 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 aja kan soalnya penyanyi juga bukan penyanyi inti gitu oh diprojekkan udah jadi tuh ya udah nggak tahu itu juga nggak jelas nanti udah perekaman ya yang selanjutnya mah oh dulu latihan di ini di mana blok a ngapain latihan karena ininya bagus kan maksudnya sistemnya kita latihan aja ngumpulin lagu itu terus udah gitu belum fix banget masuk rekaman spontan oh jadi album pertama tuh lebih banyak spontan ada beberapa bahan aja iya maksudnya bahan mentahnya udah ada tapi diciptain pas rekaman di fixin disitu udah jadiin deh eh berapa 40% lah 40% udah fix di latihan kan kita takut takutnya kalau pas rekaman blank lah apa gimana cuman akhirnya kan waktu itu kan emang rekaman gila-gilaan juga satu album 100 100 piatwal hehehe bosen-bosen loh gue gue nggak tahu tuh ngablu banget tuh di studio jadi istilahnya emang ulik sekalian bikin langsung ditembak yang paling cepat jadi lagu yang mana lupa lah ya soalnya karena waktu itu emang agak kesulitan metronom oh pada nggak biasa main pake metronom yang nggak hidup jadinya lalu kaku ya udahlah live aja ngang-ngang-ngang-ngang ada salah dikit baru yang pertama biasa kalau udah take tuh drum dulu udah bener belum nih di live nya kalau udah bener baru ntar di dubbing yang lain tapi basicnya live makanya turun naik turun naik itu jadi ada dynamic nya oh karena yang nggak terpaku sama metronom itu ya yang bikin lu cocok main bass dengan drummernya bim bim apa enggak sih gue bukan ngomong cocok apa enggak itu gimana cara ngenakinnya aja kalau misalnya ngomongin kita gue prinsipnya sih sebenernya ini mau main apa juga kalau misalnya kita main sama siapa aja juga kalau kita nggak bisa ngenakin ngenakin suaranya ngenakin nempelin itunya apa segala macem itu nggak fungsi juga mau jago kayak gimana juga kalau nggak ngenakin ya nggak enak juga dan udah gitu kan gue emang terbatas terus ambil seselera kecil tiba-tiba gede lo tau nggak lu aduh perjuangan tuh gue main bass kan ininya masih kenceng nih grippingnya iya botol isi pasir gue begini-begini kenapa tuh biar kuat ininya biar kuat cengkraman terus udah gitu dikasih tau almarhum Yudi grassrock ngapain sih kamu bong dia bilang kamu main gitar aja udah terus gitu gue masih dicengin nge-heh lo melunturkan kepercayaan diri gue aja gue jadi gue lelekin main bassnya ribet katanya kayak gitar itu kebiasaan gue kan yang muter-muter gitu udah jalan-jalan mulu gak ditahan tahan gitu kalau emang pemain bass yang belum pemain bass kan begitu lo bisa nahani dulu kalau lo belum apa-apa udah di jalan-jalan udah pemain tolong-tolongan mulu kan pemain gitar oh karena naluri nalurinya pemain gitar itu juga pegel juga ada ngeles-ngeles gitu bisa di ngelesin gitu akhirnya jadi kebiasaan nah iya gak bisa diatur lah yaudah gitu lah giraan itu nih masih ada sisa berotot gue nih dan emang jadi kuat wah kuat dia bilang Yudi jangan kasih tau lo kalau main bass ganti colok ampli kalau suaranya udah kedengeran banget berarti itu udah bagus gitu buat ngetesnya main bass lo benar atau engga suaranya kan emang gak bu iya oh gitu gue gak tau dia benar apa engga gitu gue ikutin aja pokoknya semua orang yang nyaranin gue gue ikutin karena lo gak tau ya referensinya iya gak tau bener ini banget deh random banget lo bisa main gitar dari umur berapa? kelas 5 pasti gara-gara siapa? gara-gara kan pukuk gue dia main klasik lagu migrated lumayan sama main gitar jadi gue ngeliat orang nongkrong main gitar aduh pengen banget gue minta beliin gitar sama bokap gue eh, gak dibeli-beliin kenapa? gak tau dia sibuk kali ya beli-beliin akhirnya ke sulang tahun gue pas lima saking ngebet tuh gue naik helicak sama gue ke di senen tuh ada di toko buku tuh apa namanya Kuitang ya di Kuitang kan ada jual gitar-gitar gue beli gitar gue ulang tahun tuh gimana bapak gue salah gitar nih, salah nih ada fret di depan gini gitar apa gimana gue piarin gak apa-apa yang penting gue punya gitar terus sudah itu waktu SD kan mulai SMA itu kan gue ini lagi biasa kan anak ngerobotin aja mau gitar listrik dulu sebelum masih kecil bokap gue tuh punya gitar listrik bokap gue main gitar juga dulu Australia deh punya band mainnya kayak Chuck Berry gitu deh oh rock and roll cuma dia pernah mau ngajarin gue karena? gak tau, orang lagi main dia main di rumah terus gue ngeliat gitu dingin gak ngasih gitu kayak gini pagi apa dia karena apa? gak tau, lu gak nanya kok gue gak diajarin kan gue komunikasi sama bokap kan bahasai syarat mulu hahaha sih gue mau nanya juga ah biarlah biarin aneh deh pokoknya deh aneh banget sih main-main tau ini yang ini saudara gue gitu itu gitu deh gue bilang aneh banget sih pokoknya ngajarin anaknya kan takut kesaingan kali ya iya gak dong tapi kok aneh banget ya maksudnya iya gak tau dan lu juga kenapa gak pernah minta ya gue cuman ngeliatin gue gak bisa kalo dulu gue agak autis orangnya gue jarang ngobrol kalo ada orang nongkrong karena gak tau gue mau ngomong apa diantar orang banyak karena pas abis main gitar gue udah bisa komunikasi sama orang oh lebih luwes karena udah ada medianya jadi gue lebih ini itu aja sih ya udah lah bokap lu gitu udah gimana sih waktu seleng keluar bokap lu masih ada? masih apa kata dia? waktu seleng keluar itu gue pas lulus kuliah juga kan kan akhirnya lu jadi musisi kan akhirnya lu jadi musisi tanpa bokap lu mau ngajarin lu main alat aduh gue seneng-seneng lagi mau ngapain lu gak pernah dilarang gue tapi gak ada komentar apa-apa oh yang dilarang satu waktu SM bim-bim datang tapi bongkir ada om gue dipanggil pak jalan dulu ya he yang minum jangan bawa mobil ya sebenernya gitu jangan minum sambil bawa mobil oh yang minum oh gara-gara bim-bim datang udah teler yang minum jangan bawa mobil ya boleh tapi gimana tapi ini gitu doang yang gue dilarang gak pernah apapun gak pernah hehehe hehehe itu oh itu iya gue waktu mulai mulai SMA sama seleng dulu kan lu masih main gitar tuh dibikinin gitar bokap lu gitar listrik iya dibikin sama kamu kan agak-agak profesor gitu hehehe orang yang teknik kimia gitu hehehe hehehe apa komunikasi terbatas bahasa isyarat aneh-aneh kamu minta beliin gitar listrik dibikin hehehe jago banget hehehe enggak enggak gak enak tapi gue bilang udah ini pake buat saya iya iya tapi gak pernah gue mainin tapi gue taro adi warna enak warna hijau gak enak maksudnya gak emang emang mana sih bikin hehehe dia pengen pengen ini kali ya pengen ya bikin lumayan tapi jadi habitnya aneh kalau di rumah jadi orangnya kreatif sih bikin bikin shower di outdoor di belakang rumah buat kalian mandi outdoor mandi air panas jadi bikin jadi kayak kompor yang kompor gas tuh yang ditompak tuh gitu kan terus dipakai tembaga dikuter-kuter terus terus jadi kalau air lewat gitu jadi panas jadi panas jadi kalau tiap sore atau pagi tuh ngeliat bokap lu suka ini shower ke buka gitu di mandi air panas gue juga suka ikut enak juga nih di belakang rumah tuh aneh-ane lah di rumah tuh eksentrik juga bokap lu ya dia insinyur kimia teknik tapi hubungan kalian gak deket karena komunikasi sih maksudnya peran teknik jadi kaku kali ya ngomongnya gak bisa mengekspresikan itu apa senangnya kalau kita eh gimana nah ini dia gak bisa dan gue juga gak punya knowledge buat itu kan itu gue cuman ngomongin komunikasi gue banyak ke temen-temen gue semenjak nyokap gue gak ada lu lari ke temen-temen gue semua bukan ke bokap di jalan kan udah kalau di seleng lu paling deket sama siapa? wah gue bingung kok kalau yang deket sama siapa gue bingung kalau gue sebenernya deket sama siapa itu by si by in condition misalnya in condition jadi kalau misalnya ada interest yang sama bareng dan punya punya ini punya apa punya passion wah ini apa wow timbrung timbrung kalo udah misalnya gak ada yang excitement lagi udah misalnya macam udah gue orang gitu soalnya jadi selama perjalanan lu sama seleng ganti-ganti lu udah ketama si ini kadang gimana tuh fase nya? fase nya? fase nya? fase nya? gimana ya? sebenernya sih kadang-kadang ngapain nih lagi ke studio gue udah bikin lagu gini-gini gini waktu itu si Anang apa-apa kan suka bikin suka nyolong shift shift malam tuh kalau lagi kosong kita nyolong shift buat bikin demo ngapain oh Pai oh bikin-bikin gini-gini oh Pai bersama Indra kalau Indra gak gak gitu intens karena Indra kan emang dunia sendiri dari dulu udah begitu gue cuman intensnya cuma kalo misalnya ngomongin dia punya teknologi baru wah begini-begini wah ngebahas banget abis itu udah abis cerita udah gini ini banyak kan sih sama anak-anak yang dipot yang dateng oh mereka banyak bawa informasi sama bawa ini ya bawa trending itu itu waktu itu musikal lah hmm karena nyolongkrong anak-anak musik semua disitu ya iya mereka mereka bawain bawa referensi macem-macem kalau sama bimbi mama kakak deketnya gimana? biasa aja enggak 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 anak band anak band ya behalf apa sih namanya ngomongin kompak aja ini apa gitu maksudnya semangat semangat itunya yang di ini dijaga ayo latihan, ayo apa itu banyak kan sih emang suasananya kan emang haur-hawur gimana maksudnya? haur-hawur tuh apa ya ya leha-leha juga leha-leha ya latihan gue cari seneng-seneng emang banyak hal-hal yang seneng-seneng gitu sifatnya adrenalin sifatnya kreatif yang passion wah gini wah gitu tapi kalo yang paling menyenangkan selama lu ada di seleng itu apa? jalan-jalan jalan-jalan ya ketemu orang tapi sebenernya gue tuh parna waktu seleng itu kenapa? meledak ya selengnya kenyamanan gue keganggu lah kayak maling gue gimana? dia disampein orang wah gini apa belum ada foto kan orang nanya gue kayak di biasanya gimana? gue gak salah apa tanyain gue berulang-ulang kan akhirnya kan banyak nyaru misalnya gimana? ditanyain berulang-ulang itu apa sih sukanya sukanya bandnya apa terus udah gitu terus standard-standard lah tanya-tanya gitu yang sifatnya umum sama pribadi tapi itu berulang-ulang orang-orang pengen tau iya 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 kalo disini kan kalo ada yaman sekarang ada satu lu liat aja disitu iya iya udah ada info gitu ya akhirnya gue nyamar-nyamar boring lah boring ketemu ini takutnya juga gue sebenernya kalo misalnya gue salah paham atau apa tersinggung orang udah capek-capek jauh kita gak biasa sama orang jauh capek-capek dateng terus itu kita cuekin orang itu jadi marah baru jadi artis gitu ya iya gak enak dong gitu gimana caranya akhirnya sebenernya gue karena buffering buffering itu gue jadi ikut-ikut dunia permabukan itu gue buat buffer gue supaya gak bete menghadapi orang-orang itu bisa gue buffer itu agak lebih cuek lah emang di album keberapa lu mulai mabuk-mabukan itu bawa anak-anak jalanan sih sebenernya cuman cuman intens apa enggak ya intensnya itu kapan intensnya itu sebenernya pas gue terdampar di jalan di potloat sendiri sebelumnya gue gak sebenernya gue gak sih tuh gue berpindah sama sih terus? mulai tahun 93 lah 93 empis berarti ya iya mulai kimia apa aja sih kayaknya ya itu tiap hari perputaran kayak ini besar gelap hehehe gue mau diem aja gimana gue sebenernya ikut-ikutan ikut-ikutan siapa? istilahnya blending sama blending sama atmosphere nya oh karena semua pada pake saat itu disitu kalau gue sifatnya rekreasional gue bukan bukan itu jadi gue cari enaknya lu gak salah setelah buffer itu ya setelah buffer itu kan udah mulai terbiasa tuh gue harus posisiin diri gue untuk lebih percaya diri gitu untuk ngadepin orang apa-apa kalau gue belajar nah itu kan gue belajar dari ininya iya ya pas udah itu ya gue cari rekreasionalnya karena di barang-barang antik kita emang emang ada ininya ada substansinya iya yang membantu kita gue juga gak ngomong gak boong juga kalau itu merusak asal kau gue gak pernah sakal kok iya lu gak sampai ke gak sampai ke level kecanduan ya berertinya gue berentu berarti aja gue bingung juga nih orang-orang pernah sakal kenapa sampai pernah gue ngetes gue beli paket monyet paket monyet itu apa? ini paket monyet gue gak beli banyak-banyak gue males lah gue makan mah gue kena bukan yang mabok sakau tapi malah salah salah gue bilang emang gimana sih cara emang sakau sih berasanya gini kalau kalau orang yang pernah tau ya itu kok kayak dikebukin emang tapi gue 3 hari itu kelar dan gue gak pengen kecanduan atau gak as long as kalau gue mau jadi kalau gue gak mau yaudahlah indra bilang sih bongki sih gak sampai kecanduan gak kayak yang lain gimana caranya lu bisa nahan sedangkan yang lain sampai ke level kecanduan kok lu bisa tetep nahan yang lain yang lain terlampau sentimental maksudnya? sentimental ya gimana sentimental? tergantung kalau gue gak tergantung sentimen tuh udah itu udah dapet enaknya itu terus kalau gue gak itu semua tuh gue bikin eksperimen sebenernya maksudnya itu kan ada pengalaman lu dapet substansi jadi ngomongin begitu apa ya? apa ya? di substansi itu lu lu berada di luar dari kemampuan lebih atau kurang dari kemampuan diri lu sendiri di situ lu bisa kontrol gak itunya lu bisa mengontrol itu gak? kadang-kadang bisa kebawa aja kadang-kadang lu bisa kontrol untuk sesuatu kalau gue itu gue bikin eksperimen kalau gue dari ini gue kan itu kan sebenernya permainan otak kecil sama adrenalin gua baca gua baca oh gini oh gini oh kalau gak geles seminggu doang ya pelupa nih ya gitu loh yang aman ini lebih aman gak geles daripada ngerokok karena? nikotin kalau geles gak bahaya daripada nikotin itu ada ada lima ribu lima ribu khasiat iya 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 ya mau dibuktiin apa selanjutnya udah ada ininya udah liat di literatur apa selanjutnya kalau kita ngomongin masalah legal gak legal disini udah masing-masing lah gue gak mau tau urusan itu juga tapi disitu gue merasakan emang waktu itu ada manfaatnya buat gue pengalaman apa ya vision imajinasi gue berkembang nalar nalar apa sense gue jadi mekar gitu karena ada substansi itu dan gue dan gue bikin dan gue bikin ngeformat ke itunya jadi gue kenal ininya suasananya jadi tanpa substansi itu juga gue bisa tau dan yang penting lu bisa mengendalikan ya jadi bukan lu yang dikendalikan sama narkotika nya gitu nah kalau misalnya ngomongin simptomnya sakau ya kalo misalnya putau heroin itu kan dopamine min kodein 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 itu kan emang penghilang rasa sakit di badan cuma itu doang kalau kita udah suplai banyak tiba-tiba kurang badan kita langsung sakit kan otak kita gak seimbang otak kita gak seimbang otak kita gak seimbang kecil lah ada ini komplikasi itu penyakitnya disitu kesimbangan otaknya nah yang in-in itu dihilanginnya apa misalnya olahraga lah dari badan lu bikin keluarin lagi ini kodein dari badan lu jadi lu berkeringat 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 mikir yang banyak kok ngantuk kecuali lah kalo perlu biar ikut tidurnya gitu tapi lu sadar temen-temen lu terjerumus ke dalam lembah gitu maksud waktu itu orang pada rehab gue gue yang ini jenguk kan pernah apain nyoba rehab di mana boleh ceritain ya gue gak tau ini boleh lah kan orang udah tau udah kan lah tuh rehabnya dimana? dimana? di karavan di ini di taman safari ngapain? nyawa karavan oh di karavan mereka pake obatnya siapa gitu jadi kayaknya kan itu ada morfinnya apa iya gue yang nyengukin ngeliatnya pada belon-belon album berapa itu? abis album 4 oh udah cobar ya? gagal dari album 4 tuh udah mencoba abis itu mereka gue bilang kayak lucu banget bego-begoan gue aja blek gue sampe ngeliatin temen-temen gue sendiri gitu pada rehab ini kenapa pada begini orang-orang ini dia yang dia yang asik sendiri begitu blek-blek sendiri sakit-sakit sendiri wah pada pokoknya gak beraturan lah ininya pokoknya di sini hidupnya itu berantakan lah ininya metabolismenya pola hidupnya apa sebagainya nah itu gue liat yang kayak gitu nah apa ya gue cuman liat gue jadi penyaksikan penyaksian gue nyaksikan mereka hancur begitu apa rasanya ngeliat temen-temen lu mencoba rehab tapi gagal gimana ya ya kalau kalau gue sendiri mungkin karena gue keluar dari rumah gue punya tanggung jawab sendiri kali ya diajarin sama orang tua gue kali ya eh yang minum yang bapak gue jangan minum itu bekas banget sama gue jadi ada tanggung jawab jadi gue gak bisa over juga kalau gue ngaca gue sendiri apa segala-galanya gimana sih pengurusin gue gitu lah mereka kan gue sendiri ngeliat itu mereka terlampau manja sama itunya gitu lapari ini ya habisnya di situ ngamar mulu ini apa namanya penghayatan nunduk yang apaan sih yang dipikirin gue yang gue bercanda-bercandain akhirnya gue ngikut juga kesitu juga gue pental juga kayak gimana apa itu egalitere egalitere berarti makin parah itu di album kelima kayak gimana manggungnya waktu itu pas setelah era minoritas itu dia nunggu mereka ready lah ini yang selama ini yang pas mereka-mereka begitu latihan gue duluan yang dateng gue nungguin ngajak latihan pada nyongkrok di kamar gitu parah lah gue mau dibawa kesel tapi emang trending topik kayak begini gitu ya tapi lu gak ada usaha ya ini kita kayaknya kan gue udah bilang wakum aja dulu deh lu rehab dulu makanya ada rehab-rehab gue juga waktu itu keadaan gue baru nikah gue gue punya tau gue punya harus ini kan kalo ngomongin ngandelin bandnya sendiri waktu itu emang jarang bang album minoritas itu? tahun-tahun itu band jarang bang sebulan sekali sebulan sekali sering kan gue mesti mesti hidup dari ini jadi akhirnya gue mulai-mulai mulai produce lah bikin-bikin projek kayak gitu antaranya yang JetBoris apa iya followers itu karena mau ngerjain yang lain mau arsitek juga lagi hancur kan ini nya gue juga gue masuk ke situ komputernya gue mesti kamu gabar pake mesin gabar gue males gue oh jadi sempet ada wacana lu bilang udah vakum aja dulu iya sampai pada sembuh baru baru balik lagi itu album generasi biru lu ngajak vakum dulu apa di minoritas udah lu ngajak vakum setelah minoritas di minoritas di minoritas setelah minoritas iya pas minoritas keluar lu bilang ini kan udah makin parah nih makanya kan makanya pekerjaan album selanjutnya kan gak ada tuh iya iya karena gak sempang siur gak jelas oh makanya lu bilang waktu ada pemecatan itu katanya ini album solo kakak gitu iya maksudnya kesalah iya kesalah inian lah skip skip ya banyak skipnya lah gue juga skip juga waktu itu tapi gue 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 bukannya orang yang paling konsen juga waktu itu emang seleboran juga sih sama aja meskipun lu gak sakau-sakau tapi lu seleboran juga gue menangnya gak sakau aja lah soalnya gue nonton tuh kabar-kabari waktu abis pemecatan itu kalian bertiga ngomong kalau ada album di luar ini itu kami anggap bukan album kleng lu inget gak pernah di wawancar itu di kabar-kabari iya bener iya bener emang gue gak tau apa-apa tiba-tiba gue tau udah gitu kan gue gak apa-apa lah emang zaman udah begitu maksudnya itu sebenernya terinlah dibilang jadi misteri oke jadi misteri dibilang ini jadi itu dibilang ada kesalahan atau kebenaran atau apa segala cem itu udah emang kejadiannya begitu nganggepnya begitu dan waktu itu emang gue rasanya agak desperate juga bukan desperate agak putus asa juga karena parah men parah gimana ya orang mau sakal orang ini ketergantungan gitu terus udah gitu gue mau mau cari apa sih misalnya pada bener bisa bener gak sih ini sebenernya kebetulan ada beberapa juga temen-temen yang meninggal parah odelah segala macem gitu udah sembilan parahnya akhirnya gue apatis lah gue gak bisa ngapa-ngapain gitu ya udah gue punya gue harus konsentrasi sama ini gue sendiri ya gue sibuk ke musika gue sibuk ke paris gue sibuk ke itu untuk bikin-bikin jadi Kang Beca istilahnya Kang Beca iya menarik menarik tapi lu amarah itu berapa tahun pas keluar iya nah ininya sih pelampiasannya sama flowers oh pas lu bikin flowers itu pelampiasan iya flowers itu kan 97 ya 97 flowers cuma oh iya itu gue bikin gue bisa lebih ancur dari itu ternyata emang gue lebih ancur emang lebih ancur tuh dalam arti gimana dalam hal nge-drugsnya dalam hal pokoknya udah rock and rollnya gue abis-abisin sampai gue sendiri nyerah apa yang pengen lu buktikan marah maksudnya gue punya gue punya ini gue punya apa ya gue punya pride lah gue punya pride dan gue bisa bangun juga bisa ngicepin dan ininya gue maksudnya apesih lu punya band udah jadi hancur berbat gitu gak tau alasannya kayak gimana itu karena drugs emang gue gak tau alasannya apa pengen gue pengen gue selamatin dari itu padahal dengan kejadian drugs itu sendiri emang udah banyak men yang gak bisa ketolong juga dan ini emang udah parah banget udah gue melambiaskan itu akhirnya gue nge-drugs juga disitu gue buktikan kalo gue nge-drugs itu gak apa-apa juga lu mau buktikan lu semakai seapapun lu gak hancur gitu gak hancur temen-temen gue juga hehehe coalnya meninggalkan karena emang semua habit itu udah begitu tapi ini bisa gue bangun gitu ini bisa jadi band iya ya oh lu cuma membuktikan gue bisa nih meskipun gue mabuk-mabukan tapi band bisa jalan ini bisa jadi band emang habit itu sama aja masalah-anak semua gitu kebiasaan habit drug gitu waktu bikin Ahmad Dhani yang album pertama itu wah itu Ahmad Dhani enggak itu sih normal ideologi yang sikap dan otak itu kan lupa yang mudah mabuk yang mudah mabuk iya itu bukan itu gak mudah lagi itu gak ada pembuktian apa-apa waktu bikin abuk-abuk iya gara diajakin pay karena di di ini gue di gue kan flowersnya kan berjalan album kedua tuh nanti ada sebenernya udah 8 lagu oh sebelum yang still alive and well itu udah pernah bikin iya ada album 2 udah 8 lagu berhenti tengah jalan pilih meninggal gue gak bisa handle lagi masih itu udah patah patah arang lah ee akhirnya main-main kan gue produce tempatnya anak si pay dateng itu diajakin Dhani tuh bikin akumat band nah itu proyek flowers itu kan di Aquarius karena gak jadi gue kayaknya berhasil punya hutang kan oh terus Dhani ngajakin Dhani juga di Aquarius juga ya gue ikut aja lah gue bantu gue bantu itu karena diajak pay juga gitu jadi niatnya mau bantu ya maksudnya berkegiatan tetep nge-band dengan anak band iya akhirnya itu udah mantap gitu lah kejadiannya gitu lah pembuktian gue di flowers ya bang di flowers bang pembuktian oh saya bukan ngomongin pembuktian secara pembuktian harus diakuin enggak bukan gitu iya kayak membuktikan sesuatu mau mengungkapkan amarahnya juga iya sama gue emang brengsek banget gue gitu lu brengsek gue juga lebih brengsek kalau kalau BIP bukan pembuktian apa-apa itu kalau BIP itu point return sih sebenarnya jadi pendewasaan kita sebagai 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 apa saudara satu satu musik ya karena kalau pay udah ngajak gue gak bisa nolak ngomongin oh gitu iya ngajak tuh pay itu pay saat itu gue warn kan pay lu udah yakin loh gue bilang waktu itu sempet dan dia ajak Ira sama gak jaka jaka kan emang iya gambar clear ini nyediakan rekaman eh bikin band lagi yuk bikin band lagi lu nanya lu yakin loh lu tanggung jawab moralnya gede kan kita pernah punya kan yang pernah punya punya masa dulu terus kita bikin lagi terus kita bikin lagi nanti lu bawa itu loh kalau kita jalan kan kita gak tau jalan tau gak gak terlalu diperhatiin sih waktu itu cuman Indra itu masih ngaco masih 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 ngaco dibawa korsi itu dia gimana maksudnya trustnya tuh udah ngomong trust itu karena karena ada ajakan ada keinginan untuk ayo dong bangun lagi deh ayo kita bangun lagi apa segala macem ya buat gue sih sebenernya main band itu fun buat gue gitu tapi kalau funnya itu jadi masalah jadi hilang atau jadi apa itu gue gak suka gitu itu gue gak suka gitu ya ya jadi gue tetep main band itu buat fun makanya gue cari funnya semua gitu gak ada yang dirubah gitu ininya apa ekspektasinya makanya pas udah jadi Payan sempet bilang ada kan yang paling sering di Satran kan Sipa itu on the first on the first eh lu lu gak usah ngefans sama gue deh dia merasa bandnya manek nih hahaha dia merasa manek nih dia bilang waduh ngefans mulu terus gue nih lu gak usah ngefans sama gue ya orang-orang di Giten warna-warna mumun warna ngelawan nih hahaha terus terus dia bilang sama kita juga nih eh bib kita bubarin aja yuk ya dia ngajak disuruh minta bubarin lalu ngapain di bubari mo kita emang ada masalah gue bilang gitu ya udahlah enggak udah udah kita yang mau bikin kita yang mau jalan kita yang mau itu suka-suka kita kan emang kegiatannya masing-masing sibuk kan Paya Produce ini gue lagi Produce juga waktu itu emang main-main musik kan tempat main iklan lah apa segala macem Indra kan bikin terus sibuk-sibuk semua kan ada IPANG sibuk sama solo aja apa segala macem wah handlenya gimana nih secara manajemen makanya sih di DUP sebenernya gak ada manajemen gak ada manajer? gak ada dulu Rustab manajemen manajemen kolbu aja yang ada serius dan itu atas dasar kesadaran aja semangat buat kita tetap masih kita tetap masih bisa fun disini hasilnya gitu loh ya kan gue tempat beatin main bagaimana Raid the Sky iya Raid the Sky lu bikin warteg boys iya iya emang kegiatannya gitu kreatif aja bikin 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 kalo engga banyol keluar nonggol berarti si Pai itu gak suka apa dia ngeliat ekspektasi orang jadi dia panik sendiri ini orang kok jadi pada berharap sama kita gitu sama bib iya sementara bibnya bibnya sesama sesama ini ya maksudnya ini waktunya buat ngomong konsentrasi itu kalo rekaman harus fokus ya akhirnya kan kita kebayangan rekaman di luar tuh di luar studio supaya kita ngomong tetap ngumpul gak pulang pulang gak ini ngumpul gak waktu lu juga tulis iya yang dipandai klang nah itu efektif buat kita dikonsent selesai tak udah pulang udah berusaha ngalahin lagi gitu lah yang penting kita taruh semua ini nya ID nya fokusnya untuk yasain itu iya polanya begitu supaya bisa bisa jadi itu soalnya kalo eh besok rekaman ya minta dimana biasanya dia pakai Pais gitu wah gue lagi ada gini gak bisa nih gue cuma bisa sampe jam seng gak konten lah gak bisa kok kayaknya ngumpul di vila saat seminggu gak pulang yaudah berarti yang ngebedain proses kreatif waktu di seleng dengan di BIP2 itu waktu iya waktu masih seleng relatif gampang kumpul gitu iyalah masih masih gak juga terakhir-terakhir kan gak susah ngumpulnya minoritas susah kumpulnya kan pada sibuk sibuk ini penghayatan sibuk nyari bebe hehehe iya gitu tapi apa menurut gue hikmahnya dengan pecahnya formasi seleng itu sebenarnya kalo gue belajarnya gini kalo gue belajarnya gini kalo gue belajarnya gini jadi sebenernya gak bisa diulang lagi episodenya aja yang di yang di yang di yang ditambahin kalo tapi kalo ngomongin ininya apa sih namanya energinya terus spiritnya ide-nya apa segala macem itu gak bisa diulang yang ada kalo kita jaman sekarang ya sekarang aja yang kita mesti itu bukan yang seperti itu ini lagi jadi kalo ada orang ngomong reuni-reuni F13 perasaan lu gimana? ya kayak itu aja kayak kayak pulang haji aja ngomong haji ngomong pulang pulang hehehe kayak lebaran hehehe kayak lebaran jadi gimana maksudnya kalo kayak lebaran? sebenernya ngomongin ngomongin silaturahmi silaturahmi terus udah gitu kita apa sih namanya kita kita pernah punya idiom apa idealisme atau idiom atau semangat atau segala macem yang masih ada bisa kepake buat buat jadi ininya orang mana siapa lagi ada masih ada gak yang kita bisa ini yang bisa kita pegang kalo perlu yang baru lagi yang bisa kita ini bentuk ide baru bentuk format format bukan formasi ya format baru gitu mungkin bukan di musiknya mungkin bisa kita ngomongin jadi burunya hehehe hehehe kan pengalamannya beda stage-nya udah beda udah pada aki-aki sekarang gitu itu lagi kalo aki-aki jingkrak-jingkrak kan lapan ber langsung luntai gitu aduh rengat badan gua kayak gitu jadi emang kondisinya udah beda sekarang harus di harus di apa sih namanya lo tetep jadi diri lo pada saat stage lo udah beda gitu loh emang gak bisa kayak dunia jadi sebetulnya perasaan lo apa kalo ada bilang wah ayo dong reuni F13 kayak lebaran kayak lebaran bahagia apa kayak lebaran atau menantikan apa kalo gue ya makanya gitu gue cari funnya aja hmm maksudnya funnya tuh yang bikin orang seneng intinya sebenernya gini kalo kalo di gue kok gak banyak macem-macem orang berapresiasi sama kita misalnya mau yang flankers kayak mau yang bikers gue juga gak gak ini siapa aja yang yang bisa mengapresiasikan tingkah laku gue yang mau yang konyol yang mau yang apa segalanya dia bisa ngerespon itu berarti kita masih silaturahmi hmm masih punya apa sih namanya lo masih masih gue masih ini dia maksudnya lo ada gue ada di lo lo ada di gua apa sih silaturahmi tapi itu ngapain masih di hati atau apa konek oh ya 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 silaturahmi ya ya nah ya karena emang musik emang media gua kalo gak gak main musik gue gak bisa ngomong lalu gue ya iya waktu Desember tahun lalu apa 2018 waktu mau ada apa konser ulang tahun seleng yang di 35 tahun itu kan lo kan lo seakan-akan mengibarkan bendera perang itu maksudnya apa itu 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 kan banyak ini yang bang dateng bang ini apa selamanya kalo itu kan mereka kan udah sebesar reuni ya kan sementara kan gue juga lagi bad mood juga sih kayaknya maksudnya sorry 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 maksudnya sorry ya bro hehehehe konser gue itu emang tiap tahun sebenernya ini karena ada acara gede aja disitu jadi itu segala macem akhirnya gue respon aja maksudnya gue respon orang gue gak ada ininya usulnya suruh-suruh gue alem bayar kalau mau hehehehe istilahnya istilahnya gue kayak disuruh-suruh iya lo ngapain sih nyuruh-nyuruh gue gitu iya orang gue lagi mau kerusia ya kan jadi istilahnya agak-agak ini juga bukan gue gak baper sih cuman gue ngerespon cuman ngomongin kayaknya ngganggu banget sih gue lagi ini-ini maksudnya Desember itu gue emang lagi pengen pengen cari ketenangan emang lo bad mood kenapa Desember itu kan gue orang yang mau duju dibikin-bikin hehehehe enggak kalau gue lagi intens sesuatu lagi 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 gitu diprovokatif sama sesuatu gue respon pasti jadi sebetulnya waktu lo Desember marah-marah tuh bukan lo mengibarkan bendera perang sama slangnya tapi lo sebel sama orang-orang yang pada ngomong lo lo kok gak dateng? lo gak dateng? lo makanya gue gue tantangin lo bisa gak patungan kalo misalnya gue berapa waktu itu? satu M apa? enggak 350 juta apa 250 juta lo kumpulin 250 juta gue dateng sana gue tantangin sih ya maksud gue ini komunikasi juga sebenarnya kan itu bukan kita yang ngomongin jadi berantem jadi apa gue buka komunikasi lo kalo mau lo mau nyuruh gue lo bayar gue ke sana mau gak? gitu kan gue ada yang bilang oke mam oke mam ngomong doang iya kan gue fair dong gitu iya jadi sebenarnya karena lo males orang pada ngomong berisik banget sih iya gue ngomong iya kan gue responsable sampai gue dimaki-maki juga apa jadi jadi itu apa segala macem kan iya kan wah kok begitu sih sampai ada yang kecewa atau marah-marah sama lo atau iya wajar lah wajar lah kalo lagi moodnya lagi emang beda iya kan gue sih natural aja terus tiba-tiba berujung sama ke logo nah itu sebenarnya gini itu karena respon juga jadi gue dapet laporan dari dari slankers kebetulan slankers-slankersnya itu yang suka bikin merchandise yang pake gambar gue juga dia punya distro apa segala macem yang bertahun-tahun dia bangun dari itu tiba-tiba dilarang oh gue merasa terusik lah dilarang sama pulau biru iya gue merasa terusik disitu bukan karena bukan karena ini jadi loh manfaatnya kok ditahan nih sementara kan gue merasa gue punya gue merasa gue yang gue yang ini ya gue yang create gitu loh kalo ditahan berarti manfaatnya di di apa di apa ditutup ditutup sampe ada yang gue ubah disitu ini oh jadi gak gue gue harus ngomong lah dengan bahasa gue dengan bahasa lo itu yang orang kadang-kadang nangkepnya salah iya gak apa-apa tapi akhirnya kan ketahuan juga kan maksud gue maksud gue gue gak tau juga apa yang harus gue bela siapa yang harus gue bela tapi itu gue punya hak misalnya untuk bisa bisa gue selamatin manfaatnya kalo gue ngomong gitu berarti awalnya memang bukan kepentingan diri sendiri ya lu ramai-ramai soal logo-logo tuh tapi kan lu gak pernah bilang ke orang-orang bahwa alesan lu tuh itu lu kan tau-tau ramai soal logo-logo ya itu ya itu tau sih itu arusnya kan liar kan iya jadi liar banget nah itu bagus lah buat gue maksudnya bukan gue maksud gue ee momen itu sebenernya yang 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 jadi ee open opening opening ininya opening apa sih istilahnya ee titik temunya titik temu dengan karena itu belum pernah dibahas dari dulu oh dari dulu royalty lagu sama logo apa segala macem itu kan dieksploitasi macem-macem iya dan gue juga emang yaudah biarin aja lah ini maksud gue emang salah sebenernya kalo untuk orang udah masuk industri dan kreatif apa segala macem mesti ada ininya ya ada kesepakatannya itu gak perlu dibahas iya maksud gue kan harusnya yang lebih kurusial itu lu membahas royalty lagu di album 1-5 daripada lu rame-rame logo tapi itu logo buat masuknya doang ya orang gak nangkep itu iya aneh ya ya aneh gitu jadinya tau kan ini gara-gara komunikasi lu itu tidak bagus dari kecil enggak tapi tapi emang bener enggak maksudnya paling gini deh akhirnya gue sadar juga gitu lah gila itu bikin logo gue gue gila lu gue digigitin nyamuk banyak loh waktu itu waktu bikin logo iya jadi gue merusak keras untuk keluar dari dari logonya si Budi Susatyo itu yang metal banget kan yang gue mesti kasih gue mesti kasih nyawa ini apaan ini nya gitu loh akhirnya kan basicnya itu sebenernya kupu-kupu yang dibuat dari lingkaran ular gitu loh kupu-kupu yang dibuat dari lingkaran ular jadi jadi istilahnya ngomongin gini ular gitu kan berbisa ya maksudnya ada racunnya tapi itu di dalam bentuk kupu-kupu yang besar oh jadi kupu-kupu ular tadinya ular ular tapi bentuknya kupu-kupu kan kalo kita bisa bikin ular juga bisa sebenernya cuman cuman namanya imajinasi kesitu kan tapi gue emang pegang kupu-kupunya itu so oret-oreta itu dari lu awal tuh si logo S, L, A, N, K gitu dulu malah dibilang Siddiq sama orang itu apa logo Garil Mas apa Siddiq gara-gara S dan K nya doang hehehe Siddiq wuih akhirnya disempurnain lah maksud diinuin lagi biar gue jelas kalo buletannya itu maksudnya apa ada lingkaran di itu belakang logo itu menaungi menaungi apa iya disitu kan waktu itu pulau biru jadi ada 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 keterikatan itunya disitu itu agung generasi biru kan pertama keluar logo itu itu disempurnain namanya Siddiq jai maksudnya apa garis-garisnya sama finishingnya itu Siddiq jai oh konsepnya dari lu nih logonya gini terus dia lebih proporsi proporsi oh iya orang gak tahu itu gara-gara ini dijelasin hehehe kan orang taunya bongki ngapain sih marah-marah iya tapi kan bagian dari dunia hiburan saya menghibur gak hehehe iya menghibur buat yang pengen marah-marah atau buat yang pengen bertanya-tanya apa Siddiq tapi kan belum tahu kalo gue marah-marah gua gak pernah marah-marah gua gak pernah marah-marah masa enggak beneran marah-marah ya main musik aja wow gitu tapi kalo gue marah-marah marah gitu enggak jarang anak gue aja gak pernah gue marah berarti lu memang selama ini gak pernah ada amarah tuh meskipun kita lihat ini soalnya kan iya gua anaknya ngapain sih bongki gak melegit maksudnya gak enggak gua gak pernah gak pernah inkis gua marah apa apa tapi ya obrolan hak cipta itu memang dari sejak kalian keluar gak pernah terjadi enggak 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 pernah dibahas emang karena apa enggak tahu mulanya dari mana juga bahkan lu juga enggak ada bilang yang eh ini kita gimana enggak akhirnya kan akhirnya kan yang yang gua ini lagi sama bim-bim soal macem iya jadi cari solusi dari situ lah jadi si lu ngemeng-ngemeng di instagram tuh ber kan ada somasi segala pake pengacara-pengacara bocah iya itu kan bumbu lu terlalu banyak bumbu sampe orang gak tahu ini kan gitu ini jadi ceritain kenapa pengacara-pengacara bocah itu apa itu yang ngirim somasi ke potlot jadi sebenarnya gini gua gak punya force apa-apa buat itu buat ngomong gua buka gua mau buka gua mau buka bahasannya gitu loh tapi ini bahasannya itu sebenarnya ngomongin itu kan jadi kayak treatment ya treatment treatment itu kan sebenarnya kan warning juga sebenarnya pelajaran juga buat yang lain kalau gimana-gimana gitu lah gak cuman gua gua ngalamin ini tapi gua terbuka untuk ngomongin gua harus bikin itu yang yang smooth gitu yang 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 jadi orang oh mustinya kita emang harus ngurus ini ini karena kita skip dulunya itu emang kesalahan kita dan gua emang sengaja buat bukan sengaja ya gua emang melontarkan itu supaya ngomongin the truth is a fact kita skip sama kita harus membuat solusi yang gimana akhirnya itu sebenarnya jadi lebih positif dari yang kita ngomongin orang main su apa segala macem ya yang itu akhirnya jadi gak enak buat temennya gak enak apa segala macem kan ini treatment doang buat ngomongin yang gak tau jadi tau yang ini jadi ini ini apa segala macem itu berkembang sama opini masing-masing tapi akhirnya tersudut ke apa yang sebenarnya terjadi itu pelajaran gitu lah itu pelajaran buat kita pelajaran buat orang juga buat musisi juga yang lain atau apa gitu lah nah yang gua kasih itu sebenarnya ini ceritanya gitu lah tau gak agak aneh ya agak aneh sih tapi tapi emang harus gitu kalau gak gitu orang wah banyak banyak penyelewengan penyelewengan yang gak jelas juga tapi ini kan kita ngomongin ini bukan ngomongin kesalahan atau salah atau bener itu gak jadi masalah buat kita ya tapi yang sekarang ngomongin gini semua yang kita pernah buat salah yang kita tau kita gak sengaja kita sengaja apa segala macem itu entah akhirnya ada hisapnya sendiri gitu lah secara hukum alam gitu kan nah tapi kalau kita ngomongin kita bikin solusi untuk ngomongin understanding branding untuk bikin sesuatu yang lebih lebih ini kadarnya kadarnya udah lebih nutupin yang aduh susah banget gua ngomongin iya kan ini nih sebuah kesalahan sebuah kealpahan skip atau apa yang kita gak tau bukan kita yang bener bukan kita salah itu bukan jadi masalah tapi kita ngomongin solusi ini akan lebih lebih untuk memberikan manfaat yang lebih iya 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 maksudnya gitu cuma kan orang gak nangkep gak apa-apa orang kita yang jalan kok sedikit-sedikit jadi hiburan aja padahal kan sebenarnya lu bisa aja datang ke potnot ngomong eh Bim ini kita ada urusan yang belum selesai nih tapi lu mau memilih untuk membuka ini dulu iya bikin bikin ini dulu maksudnya bikin bikin apa sih namanya bikin ombak bikin ombak yang mereka supaya bisa alert bisa tau gitu loh makanya kan gua bikin gua bikin lagu yang di BIP juga yang bikin Indonesia Paten tuh iya ada hubungannya sebenernya hubungannya? iya banyak yang gak sadar iya iya yang sadar cuma sedikit yang pintar banyak ini gak apa sih yang sadar cuma sedikit termasuk kita juga gak sadar gitu iya kan? nah itu kan jadi warning juga jadi momen itu sebenernya jadi 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 lebar gitu loh untuk semua bisa diambil seimpulan masing-masing karena disini ada ininya ada pelajarannya iya 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 akhirnya ketemulah lu sama Bim Bim setelah kejadian rame-rame itu iya setelah somasi-somasian itu iya 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 jadi canggung gak hubungan lu? gara-gara awal itu canggung lu sama Bim Bim? gua sih sebenernya gak gitu juga ya tau ngomong 23 tahun temen gak pernah gak pernah foto atau segala macem gua 5 tahun lalu gua kesona hmm terus ada berapa waktu itu cuma gak 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 ini doang tempat gua ketemu cuma gak terkabar aja oh jadi lu tuh bukannya belum pernah ke potnot lagi setelah grup 1 pernah 5 tahun lalu ke potnot gitu ngobrol juga kok terus bahas juga kalau mau bikin tour bareng gak seneng juga gak pernah cuman gak gak masuk cerita terkabar aja skip juga itu jadi hubungan lu sama Bim Bim itu baik ame iya apa gitu ya hehehe pindah kemana ya biar gak bisa di belakang aja di belakang ada laptop ya gelap ya ini lagi mau oh enggak nih lagi cek sound kayaknya jadi hubungan lu sama Bim Bim itu baik-baik aja sebenernya hubung sebenernya biasa aja sih waktu itu juga yang ini sama Imanes yang bikin tribute ya yang 2006 ya gak kan biasa aja tuh gak gak maksudnya gak emang gak berantem kok iya 2011 juga kan makanya kebaperan siapa yang kebaperan netizen hehehe hehehe gue kasi kan orang seakan-akan wah ini dia nih bongki Bim Bim berantem iya atau sebenernya iya lu mah tidak ada masalah tapi orang lain menganggap masalah kalau Bim Bim menganggap ada masalah gak kemarin-marin hehehe dia sempat ini juga sih ini kok bongki sampe semuanya semuanya segala nih ngapain sih apa segala gitu-gitu kok sempat kayak bete gitu jadi sebenernya kan emang harus ada yang begitu kalau lu jadi kalau lu jadi artis yang profesional yang industri yang udah lainnya lu emang mesti punya lawyer mau ada masalah mau gak ada masalah lu mesti punya lawyer hehehe yang ngurusin kontrak lu yang ngurusin itu yang ngurusin itu law enforcement disini harus didudukin secara benar mustinya kenapa gua pake anak-anak muda itu apa segala macem dia juga belajar juga sama kita kita yang tua skip lu tata lu tata lu tataanin nih yang skip-skip gimana caranya mereka jadi punya motif kan gak cuman ngomongin jadi lawyer nyari job kakak meca jadinya hehehe silah gue emang bener bener punya tanggung jawab sama sama profesi tanggung jawabnya lah hehehe gitu lah mas boleh ikut pindah ke dalam gak mas ngobrol ya cara adain iya setengah jam lagi deh kalau gak setengah jam gitu iya maaf ya hehehe kasihan orang lagi manggung disuruh berhenti musaka lah jadi enggak gue tuh sebenernya gini gue punya tanggung jawab moral sama sama alam semesta sama orang pertama yang dulu pernah terbawa terbawa arus jadi ikut etiket yang gak baik apa lah segala macem itu kita gak ngomong masalah gak baik atau baik itu emang udah perjalanan emang cuman disini ngomongin akhirnya gue berpikir kita mau gak baik mau apa kita mesti sadar sih emang dan itu emang simptomnya tuh emang udah udah kita tuh udah gak tau ini mana yang sadar mana yang gak sadar gitu mesti ada yang bilangin meskipun gue bilangin gak bener juga gitu mesti ada yang woi woi gitu lah iya jadi itu cara lu mau memberitahu orang-orang reseh mesti reseh gitu lah nah itu gue merasa itu ada tanggung jawab gue juga gitu lah meskipun gue ntar dimaki-maki apa dulu ya yang penting eh kita sadar tapi gak sini gitu iya kan oh makanya yang kayak Bill Prince kemarin juga apa segala macem buah brengsek semua nih makanya 0-3 gue iya kan gue gak mau urusan sama 1-0-2 gue 0-3 gue gak mau tau gue itu sikap gue iya makanya berarti lu agak menyayangkan sikap slang yang berpihak pada satu toko itu udah pada gede-gede udah pada punya ini dan mau punya kepentingan atau segala macem itu realistis realistis aja lah untuk kita untuk kepentingan itu dan dan punya masih masih mau mengontrol mengontrol itunya atau segala macem gitu ya kan kalo kalo di gue kayak opini gue sendiri gue gak gue gak pernah jadi istilahnya gini semua orang yang paling brengsek sama yang paling mulia itu punya hak punya hak untuk gimana aja ya tapi mereka sendiri diantara itu kita ngomong hak yang namanya haknya itu ini udah ngomong filosof ini yang punya haknya itu udah pasti jadi dia akan punya propernya sendiri jadi hak itu gak bisa sembarangan ya ya akan membatasi diri lo sendiri dengan hak lo kan sekarang masalahnya kita ngomongin hak itu udah gak tau ini haknya yang benar apa yang enggak atau apa salah banyak kan banyak kan orang dimakan haknya di ini haknya apa yang gitu dan juga yang punya hak gak tau juga sama haknya sendiri iya 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 nah sekarang udah jelas hak setelah rame-rame itu somasi segala macem lo ngomong-ngomong di instagram akhirnya udah jelas sekarang hak lo gimana solusinya apa solusinya gue sama bimbing bikin movement apa itu movement apa jadi kalau dulu kita ngomongin musik tapi kalau sekarang kita ngomongin hal-hal yang hal-hal yang hal-hal yang jadi jadi apa yang namanya jadi manfaat buat buat ekosistemnya buat ininya ini ada selengkels ini ada wifers ini ada ini apa segala macem semua berkepentingan eh kita kita membuat movement itu untuk naik grid lah ya kalau gue dari kalau gue dari sisi filosofinya kesadaran yang benar-benar kita punya kalau kita ngomongin pelajarannya ini mumpung baru merdeka nih Indonesia emang benar merdeka apa lu sadar gak sih lu merdeka atau merdeka-merdeka cuman kita merdeka kita merdeka kita merdeka jadi kayak unyil maksud gue lu emang benar nikmatin merdeka itu secara utup kita semua satu ini jadi spirit-spiritnya sama spiritualnya itu sama lebih apa sih lebih solid gitu kita punya pribadian jati diri kita sendiri apa segala macem soalnya gue merasa geruntung banget gue juga orang Indonesia karena karena kita telah dijajah 390 tahun dan kita tetap biasa-biasa aja makanya gue ada jargon anti doktrin tuh apa segala macem iya anti doktrin tuh apa maksudnya? jadi gini ya itu sadar gak sadar lu udah di doktrin apa yang gak sih? gue dulu udah ke doktrin yang American style lah apa iya gue main rock and roll apa segala macem iya tapi itu media media tapi jati diri lu jangan tegang gue dong iya makanya yang di lagu PIP kan tapi gue bukan dia iya kan harus punya karakter sendiri ya iya jadi diri sendiri iya jadi diri sendiri iya itu emang gue terusin ituin emang ngomongin terutama yang yang buat ini iya generasinya kan kita udah ada generasi selanjutnya nih ada anak kita apa macem masa dia hidup bukan jadi dirinya sendiri sih maksud gue gue udah cukup lama bertahan jadi diri gue sendiri gue gak ngikutin gue gak ngikutin pola doktrin yang udah gue ke doktrin sendiri dari doktrin itu kapan lu sadar buat anti doktrin? itu udah lama tuh 4 tahun lagi 5 tahun lagi gara-gara apa? lu sadar oh ini harus anti doktrin? karena banyak doktrin-doktrin yang udah mulai mulai mempengaruhi gitu korean-korean misalnya kenapa sih kita jadi korean-korean oke itu bagus enggak bukan berarti kita jadi jawa-jawaan atau misalnya padang-padangan atau gitu enggak bukan ngomong gitu bukan ngomong itu haknya kita sendiri untuk jadi kita yang ngomongin speak bicara soal gue makanya begini bukan-bukan gak tau aturan ya apa itu menyampaikan menyampaikan bentuk bentuk ini loh bentuk isi hati loh ya oh makanya kayak slang album keberapa itu kan ada definisi slang itu anak muda slangean apa adanya sedikit apa sih itu tapi yang penting punya sikap itu maksudnya ada attitude ada attitude kan disini ada ada attitude ada karakter ada ideong apa idealis ada pengharapan ada spirit macem-macem tuh ya ininya segala macem tapi yang yang ngerangkumin itu semua sebenernya apa jadi diri loh sementara banyak banyak sebenernya gue banyak juga sih perjalanan-perjalanan spiritual ya ngablo-ngablo juga gitu hehehe jadi movement apa yang lu sama bimbi mau bikin tuh? bentuknya sebenernya ngomongin kita seperti social commerce lah ee bisnis basicnya bisnis karena bisnis itu lebih kemanfaat iya jadi social commerce nih istilahnya ngomongin gini iya orang yang ikut disitu jadi jadi dapet manfaatnya hee gak cuman jadi konsumen tapi dia ikut serta dalam dalam manfaatannya itu gitu iya oh yang lu mau bikin gotong royong sebenernya si apa merpati-merpati itu iya itu kegiatan misalnya iya itu cerita merpati belum dibahas iya merpati lovers indonesia itu lu mau bimbi kan bersatu karena merpati iya bener itu apa itu tadi gua dikasih lihat tuh ee apa aplikasi ternyata ada aplikasinya merpati lovers indonesia iya emang emang gua gua create tuh dari jadi dari 6 bulan lalu gua dulu ke lapak-lapak ke apa gua gak tau jadi gua reminding juga jaman dulu yang soal merpati-merpati yang gua tadi iya akhirnya usahanya lu sama bimbi merpati lovers bikin iya ternyata gua gua yang yang bisa gua banggain juga dari itu itu cuma kita doang yang punya iya sih budaya merpati itu main merpati itu terus ee disini ada edukasinya juga untuk ngomongin interaksi orang dengan burung darah hewan dan itu gak gua kan ngomongin kita ngomongin abuse abuse itu enggak kita gak ngomong but abuse kalo kita ngomong kelepekin ngeek ini inii keweknya apa sekただis enggak itu sebenernya gak abuse juga sebenernya disitu di sini merpati itu bergeraknya dengan cinta Eu sedar lu udah biasa kalo dia sama歲 kalo gak ini dengan cinta dia gak bakalan giring dzisiaj gitu itu bergerak alamiah ya iya, dan disini kita bikin sport, sport itu juga sport yang benar-benar, benar-benar sportif gak bisa di, bukan, gak ada yang bisa curang gitu iya, iya, cuma jagung burungnya aja apa segala macem jadi ini yang lu bilang, apa, reuni tapi di luar musik karena kalian bikin proyek bareng gitu oi, oi, oi panjang umur lagi di omongin loh ada orangnya, ada omongin enggak, ini ngomong burung dari tadi oi, iya, ngomongin dulu ada adeknya nih oi, gitu, jadi sih banyak hal-hal positifnya juga yang gue bilang, iya, anak kecil dia bisa bau matahari lagi kan iya, iya jadi ini yang lu bilang tadi ngomongin dari awalnya soal hak, kayak royalti segala macem akhirnya solusinya, yaudahlah kalian bikin usaha bareng yang lebih jadikan manfaat, yang lebih besar lagi memang kita ngomongin, reuni-reuni dari hak dan segala macem yang gak enak lah ininya, ngedetilinnya juga ini mulainya dari mana, yang mana, ini kemana, apa segala macem emang udah, sistemnya emang udah berantakan disini kan emang dari permutus, dari diskus musik dan segala macem emang tataannya emang belum benar ya, ya, akhirnya jadi ibaratnya yang masa lalu dianggap yaudahlah kita gak usah diributkan gitu iya, kita cari kita cari gisapnya yang biar impas dulu iya kita sepakatin ok kita nol kita bikin baru yang sifatnya lebih ini gua gak masalah sama selain 14 yang sekarang iya mereka bisa maka jalan terus lah lebih lama dari formasi iya, lebih lama dari formasi iya cuma yang gua ingin sektor lain yang bisa jadi manfaat buat ekosistem ini kan kita harus membangun bangsa iya iya jadi ibar, jadi dengan kata lain oke yang formasi 13 mendapatkan haknya apa, eksploitasi atas karya apa, hak cipta bernama seleng tapi di bidang lain di luar musik gitu understandingnya itu understandingnya itu di comfort lah iya, yaudah kita gak perlu berkarya bareng tapi kita eksploitasi brand ini sama-sama gitu ya iya, diantaranya begitu diantaranya begitu sederhananya lah ya nah dan sebenernya ngomong-ngomongnya itu kan kita udah ngomongin dunianya kan sekarang gini kayak lu aja main di handphone ini kan iya iya handphone ini lumayan nih kan berarti ada manfaatnya dari ini kan nah berarti kalau kita ngomongin sebuah ekosistem kalau kita memanfaatkan teknologi yang berlangsung sekarang ini untuk jadi jadi lebih apa, sebenernya update buat di upgrade efisiensi apa segala macem untuk supaya kita dapet kualitas kualitas hidupnya lebih baik gitu loh kenapa ya enggak gitu kan kita orangnya bisa hanya bikin-bikin kreatif ini gitu soalnya gua gak perlu sih gak mau kreatif gua bikin-bikin aja jadi-jadi nih emang menyenangkan ya kan jadi clear ya buat netizen-netizen jangan suka pada ya mbak Perluan lah lo tau kan tadi udah dateng tadi juga tuh tadi juga kita disaksikan sama gambar dong binti karena kita lagi ada di seleng cafe iya gitu bener-bener burung perdamaian ya merpati ayy simbolnya juga kan kebetulan kesitu gua pokoknya emang udah direstui banget nih emang God bless nih God bless tapi kalau ngomongin proyek musik bakal ada atau yaudah musik mah seleng yang sekarang aja hmm in condition ee apa sih unconditional sih jadi sebenernya ngomongin ngomongin itu di jadi atau enggak ya gua sih kun payapun lah tapi kalau kita mau bikin bisa mau di ini apa enggak cuman kan ee gimana aja kalau gua kan tergantung itu ya kalau permintaan banyak gua bikinin berarti berarti belum jelas kalau ngomong meskipun sudah kolaborasi ini kan lebih enak di bikin kejutan iya tapi berharap boleh enggak orang? atau udah enggak usah? apa gua berharap orang kita masih kenapa enggak gitu ada yang lu tarikin satu-satu wah lu bunuh gini gini gitu kan kita tinggal nantang-nantangin aja hehehe maksud gue disitu letak silaturahminya kita jadi jangan kaku-kaku amat gitu iya tapi kayaknya begitu orang ngeliat Instagram lu dateng ke ulang tahun bunda juga merasa wah ini iya cair nih perdamaian gua merasa ini juga gua merasa ter terinyum juga gue bang gua nangis nih bang wah sampe gua keluar air mata gitu-gitu kenapa dia bisa begitu iya maksud gue padahal yang di yang di yang di ininya ini kan ininya dia memori sentimental ininya kan ya kan gua gua kan berusaha jadi dia gitu gua bisa empati gak nih ngerasain kenapa bisa nangis nih padahal gua dateng disitu kan ee gua me me apa gua melakoni sebuah cerita istilahnya gitu kan iya emang gitu kan bener gak ini bukan bukan sinetra enggak gua melakoni sebuah cerita yang sesungguhnya juga iya tapi kan orang nangis sedih mungkin gara-gara sebelumnya yakin bahwa lu tuh memang perang apa bermusuhan oh jadi gua mainin mereka gitu iya enggak kayak enggak maksudnya bukan gak tau sih mainin atau enggak jadi bukan mainin sih mungkin akhirnya pemain men sedang enggak sedang mungkin terharu akhirnya idola mereka jadi ini tapi kan tapi kan kalo kita gak 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 oke lah kita bisa bahas itu atau enggak nih tapi kan itu kan itu kan jadi sesuatu yang beauty cool jadi apa uis sweet apa wow maksud gue tiba ngomongin tiba ngomongin dateng mencak-mencak atau apa gitu enggak kan emang nice gitu kan iya 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 ini nih lu lu tuh berarti cara mengkomunikasikan sesuatu tuh aneh ya iya memilih jalan sulit gua kidal gua apa bukannya kalo kidal jadi susah ngomongin ke kidal kan lebih susah nariknya ngomongin emang emang gak balik pikiran maksudnya gua lebih banyak imajinasinya yang daripada ngomongin lebih lebih konkret iya serius gua sadar gua sadarin itu emang 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 banyak kesulitan banyak yang ini juga bukan komplain ya lu kalo ngomongin sama lu ribet deh kadang-kadang lompat itu gua lompat ke sonor sendiri ini kita ngomongin disini lu udah ngomongin di sonor gitu iya iya tapi ini gua tau tapi kalo gua ngomongin gak gua keluarin bisa skip maksudnya bisa gak jadi gak tau gitu ya lu tuh berarti gak lugas sebetulnya kalo mau mengutarakan sesuatu ya rugas tapi udah di sonor ya itu namanya kurang rugas dong enggak enggak udah tau di sonornya ke sonor aja lewat sini kan orang gak tau itu udah di sonor ya makanya itu proses aja ikutin aja prosesnya ntar ke sonor juga iya kayak sekarang gini kan ternyata ujungnya oh ternyata begitu ternyata ujungnya nah itulah kejutan-kejutannya di dunia hiburan ini perlu kejutan-kejutan kalau orang ngikutin sampai ujungnya kalau orang gak ngikutin taunya misalnya orang taunya lu dulu apa berarti dia gak berarti dia gak ini dong dia gak gak bersosial dengan bener-bener kalau dia bersosial dia pasti tau ceritanya iya gak maksudnya dia nanya temennya kalau ada sepert tanyakan kalau misalnya orang tau oh bongki berantem sama bim-bim terus gak tau bahwa sekarang ujungnya sudah perdamaian oh mereka masih tauin gua masih mau ngadu burung bim iya kan emang emang kejadian masa lalu yang yang kesalahan yang apalah segala macem kan udah terlalu lama untuk mau dijadiin mau dijadiin konflik atau apa emang gak ada apa-apaan emang dan udah termaafkan secara secara alamiah cuman kan ada ada masalah hal yang lebih ke sektor yang masih nyangkut royalty ini apa itu kan bisa dibicarain penyelesaiannya gimana ininya gimana apa secara secara propernya aja gitu mampunya gimana kita yang nyelesaiannya gimana gitu nah gua kasih solusi gua kasih solusi iya bim kita duduknya berdua yuk kita bikin apaan gitu ntar bisa nyelesaian semua gitu dan ini akan akan lebih jadi wow gitu iya kan lo pasti setui dong iya tapi kan maksud gua tuh gua kan gua mengkritisi cara lu berkomunikasi kemarin itu ya kalo gak gitu gak seleng dong cik bisa aja enggak emang gitu dari dulu gua emang begitu bermasalah dengan pantesan Rustam pernah ngepost di instagram ya mereka tuh udah temenan lama udah jangan pada ikut campur kan bongki punya acaranya masing-masing udah siap ntar ha 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 ngapain udah konak katanya eh kalo mau kesini bim-bim gak apa-apa jangan aja lu mau ngapain dia itu oh meeting meeting lagi di situ hehehe jadi ini bolak-balak iya enggak maksudnya ini kan menyampaikan undek-undek netizen iya apa ya tapi belum belum tahu apa sejauh mana perkembangannya ini si movement lu dan bim-bim ini ini kan ini kan lagi burung darat nih iya merpati lovers indonesia itu merpati lovers indonesia itu merpati lovers indonesia ini bisa jadi angin segar buat ada apa ada aktifasi aktifasi secara itu ada lombaknya ada pokoknya tentang ekosistemnya burung darat ini penyuka burung darat hmm yang digoreng ya yang ini yang digoreng jangan digoreng gimana jangan digoreng burung darat ini iya bukan maksudnya jangan digoreng secara harfiah itu goreng burung darat ini bisa jadi manfaat juga baik untuk orang ekosistemnya ekosistemnya itu joki-joki iya jadi ada emang ada pekerjaan dan rata-rata yang gue ingin mereka selengkar-selengkar juga si merpati lovers ini banyak yang selengkar jadi nanti di aplikasi ini bakal segala macam soal merpati iya tapi usaha kalian gak berhenti sampai merpati nanti bakal ada apa bidang-bidang usaha yang lain banyak banyak PT-nya PT apa? disini sebutannya ini gue masih masih ini ya ada selengkorps atau peacekorps namanya namanya kalau selengkorps berarti harus sama yang sekarang enggak ini lu gimana mendingan peacekorps oke karena kan buat tahu bahwa lu kan udah bukan di-sleng oke jadi kita bikin opini eh bikin apa istilahnya angket ya selengkorps atau peacekorps coba tinggalin komen mendingan nama perusahaannya bim-bim ada kakak juga? enggak gue mau bim-bim oh lu mau bim-bim doang? bim-bim dan bongki ini mendingan selengkorps atau peacekorps nah kalau gue sih mendingan peacekorps ya lu udah subiasi duluan bukan kan lu nah enggak gue kan kasih tahu iya kan iya iya karena lu udah gak di-sleng jadi ngapain pake nama slengkorps iya nanti nama apa lagi iya mendingan peacekorps kalau peace kan cocok secara nama peace damai sama mendamaikan damai antara lu dan bim-bim udah damai bisa peace-nya peace-nya indra sama pay enggak dilibatkan apa gimana? nanti kan menyesuaiannya disini disitu kan banyak disini kan core core sebagai operator operator sistem terpengembangannya banyak perusahaan-perusahaan yang dibawah nanti yang 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 jadi ikut di pengembang pengembang perusahaan-perusahaan yang dibawah ini banyak kegiatannya sebenarnya kita mensupport pengembang-pengembang itu untuk supaya bisa bisa jadi ini cilaturahmi secara apa ee manfaat pekerjaan buat membuat membuat bidang pekerjaan baru apa macem-macem idenya macem-macem sih dari banyak semua sektor kebetulan kan yang yang di lingkungan-lingkungan kita nih temen ini itu segala macem itu mereka banyak semua yang punya potensi tapi kan sekarang gak dudukin itu untuk supaya kita jadi selaras satu apa satu pergerakan yang emang gua 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 bisa masukin ya istilahnya gerakan sadar gerakan sadar ya batang rayang secara sadar lo gak menitik beratkan sama fenomena yang orang ujung-ujungnya duit korupsi ini itu kayak gitu-gitu yang jadi momok disini nah kita bikin satu pergerakan itu movement dari pengembang-pengembang ini secara sektoral apa macem itu emang sadar udah kita ngomong-ngomong yang ya udah yang benar-benar ajalah gak ada kesetanan semua ini emang bukan jadi solusi juga jadi masalah juga kan akhirnya kita anggap maju tapi jadi masalah hanya kita ngomong pis-pis aja gerakan sadar bener kan gerakan sadar gerakan sadar oh makanya lu di instagram sering banget ngasih kata-kata bijak yang gua kadang-kadang suka gak ngerti ini gak dalem banget iya itu semua berhubungan makanya makanya sekarang gua ngomong vibrasi vibe-nya jadi ada vibrasi yang 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 mesti dibangun jadi kita ngombak bareng misalnya bukan kita jadi terbawa bukan kita jadi terbawa arus kita main surfing di atas nah gitu iya 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 memanfaatkan arus yang ada ngombak gitu ya ngombak ngombak itu kan berbagai macam kemungkinan untuk kita bisa bermain gitu bermain di atas gitu tapi kalo surfing yang gak benar bisa tenggelam makanya ini yang benar belajarnya hehehe lak waduh bukan galak kan belajar doang enggak belajar yang benar makanya kalo udah belajar yang benar udah dateng udah dateng udah dateng kok gak disini iya udah gak apa-apa udah mau udahan kok bentar lagi siapa emang apa-apa aku lihat lagi perbis satu dua cukung cukung merpati oh cukung cukung merpati eh udah lemah pulut gimana eh jadi emang 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 itu sih gua seneng gua seneng kalo ngomongin ada movement ada pergerakan pergerakan yang positif jadi emang emang kita party Parti-parti yang terang Apa sih istilahnya? Enjoy lah Enjoynya gitu Jadi kalau misalnya kita ngomongin Kita kerja Gue menetik beratkan rekreasi Kita kerja capek Nari dulu capek, ujungnya ngapain? Rekreasi Itunya aja yang kita inginkan Jadi kerjanya rekreasi Filosofis Dari dulu Gimana to? Dari dulu Dari dulu emang dalem? Iya Susah dimengerti Kita kadang-kadang ngerti Udah lama baru ngerti, oh gitu banget sih Iya kadang kita telat ngertinya Dia petang dia sering gitu Gue pikir baru-baru sekarang aja loh Dari jaman muda udah begini Udah dua dekade ke depan pemikirannya Iya Iya gue mbak, udah ntar Pamit dulu dah, sini ya bang Udah ya Pokoknya Sudah perdamaian Jadi mereka mau ngobrolin dulu perburungan Satu frame nih, satu frame nih Perdamaian Video Video, video lanjutan yang tadi Tidak mau bayar Bim Coba kasih Kenangan paling indah bersama Bongki itu Apa? In my life maksudnya? Iya Rebutan cewe Rebutan cewe Rebutan cewe Rebutan cewe Rebutan cewe Rebutan cewe Kalau kalian rebutan cewe siapa yang menang? Kadang gue Rebutan cewe banyak bongki sih Kenapa? Emang bongki lebih ganteng? Dia lebih polos Iya Emang lu selalu lebih menang Kalau rebutan cewe sama bim-bim? So imut Kalau lu Kenangan indah Kalau gue kan orangnya Seladak serduk gitu Iya Kalau Bongki tuh yang Lebih Mengayomi Membuat cewe-cewe merasa aman Kalau lu Kenangan indah bersama bim-bim apa? Waktu Untuk Festival Festival apa? Hah? Festival Lok Lebor Ngapain? Paling culun gitu Paling culun Paling culun BN Jakarta Tahun Tahun Lapa? 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 Culun Culun dari sisi Enggak culun dari sisi apa? Itu teh Manis-manis Enggak sangar-sangar Kan era itu Era Surabaya Inget banget Iya Band-band Logs Lebor Yang kompetisi Pokoknya Harus main di THR Surabaya Tujungan Tujungan Kalo gak metal Paling halus Harus Metallica Koyong Metal-metal Kita pake Blazer Warna-warni Jakarta Manis-manis Manis-manis Gitu Lagi manis-manisnya lah Juara gak? Harapan Woy sempet masuk ke final di Malang Tapi tersingkirkan karena ada band dari keluarga Bupati apa misalnya Tersingkirkan 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 Iya Salah sangar udah kita Mau disangar-sangarin juga udah Udah Belum nunggu Buat film Buat film Buat film Biar baru dibawa Oke Kan Bongki main burung dari SMP Lu Main burung? Iya Main burung gue sendiri Engga tapi gue dulu di potlot tuh punya seratus Oh ada seratus Terus ngorpati Tapi bebas Eh bebas Tapi Apa tuh namanya istilahnya? Ke Worpati Worpati apa kalau di Worpati Post Eh Maksudnya Pijen itu Kan ada Kasih makan mulu Iya Sampe seratus Lebih Oh di potlot dulu banyak Ada Ada Zaman Sampe SMA Tapi gimana kasih makan Tapi gak tiba kapin Maksudnya itu Dilepas-lepas gitu aja Yang gak mau pergi gitu kan Burung Worpati kan kalau kita udah Kasih makan Dia nyaman Udah Gak mau pergi pergi Tadi gue udah ngobrol sama Bongki Soal Betapa dia Kemarin-kemarin rame di Instagram tuh Ternyata tujuannya Buat ke arah sini Orang menganggap dia Apa Mengibarkan perang Lu perasaannya gimana Lu perasaannya gimana Perasaannya gue Perasaannya gue Tuh Tid Perasaannya gue udah ngomong sama lu Tapi kan belum ada orang yang sebelah Tapi sama aja Waktu lu Instagram-Instagram itu Gue nanya perasaan lu apa Waktu lu Ada nih Ada nih Ya biasa lah Kadang kita Mau ketemu Harus Caranya beda-beda Tapi memang kalau kata Mas To Bongki ini dari dulu Susah dimengerti komunikasinya Mana Mas To Tadi Mas To Begitu gak Kan Gue tadi protes sama dia Lu kalo mau ngomong ya Musilin akhirnya ke Indra Ke Indra Engga gue Soalnya diksinya ada campuran bahasa Rusia juga Agak susah Tapi buat lu memang gitu Bongki susah komunikasinya Menurut lu Orangnya gak to the point Orangnya gak enakan Ya kan gue udah bilang Kalo misalnya Gue sempet Parno gitu Iya Takut salah Orang didatangin orang Akhirnya gue Oh gitu Dia gak to the point Kalo ada apa-apa Iya Muter-muter dulu Ya kayak kemarin ini Ujungnya kan Dilo, kiri, kanan Apas lo Tulen-tulen Harus ngirim lawyer Bocah-bocah dulu Tadi Bongki cerita soal Aplikasi Merpati Lovers Kan gue tanya Soal Kemungkinan proyek Di musik Dia bilang tidak bisa jawab Tapi tidak menutup kemungkinan Kalo jawaban dari lu gimana? Gue sering ngobrolnya sama Indra kan Kalo Indra sih Nafsu banget Oh gitu Gue udah ngak cerita ko Dan waktu sih One day, one day pasti Ya Boleh lah berarti berharap ya Iyalah One day, one day Tapi gak usah sering-sering Sekali aja lah Nanti jadi tidak istimewa Iya dong Gak usah Gak usah Ya maksud gue Atau ini kita bikin crowdfunding dulu Iya Kalaupun mau ada reuni-reuni Udah Sekali aja yang gede Mas abis sudah Iya Iya bang Sekali gede Ntar cabangnya banyak Gak usah lu jadi bikin-bikin lagi Jadi tidak istimewa Biar lu orang ngarep kalo kata gue ya Biar orang pada minta Lu ngarep gak? Udah enggak sih Zaman sekarang sebenernya ngomongin gini Ada momennya Ada momennya Ada momennya Sementara kalo momennya Kan gue bilang ngombak Kalau misalnya dapat ombaknya bagus banget Surfing aja udah tinggal Iya Kalau misalnya ombaknya bagus-bagus Jangan surfing dulu Ya kalo gue sih udah Ya udah lah ngapain Diharep-harepin Udah Iya Kalaupun mau bikin Udah gak usah Keseringan Iya 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 Apa Seleng tuh Formasi 13 Kaptennya banyak Jadi gitu Lo banggambik dulu Belok sana Formasi 13 tuh kaptennya banyak Kaptennya banyak Ya gak bisa jadi tim dong kalo kapten banyak Hahaha Kalo kata bim-bim seleng itu formasi 13 Kaptennya banyak Ya gak akan bisa jadi tim Hahaha Pasukan tempurnya banyak Hahaha Kalo semua kapten Mendingan memang bikin tim lagi Hahaha 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 Jadi mesti ini Apa namanya Ehm 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 Apa sih ya Kalo Ganti-ganti itu apa namanya Hari ini Hah? Hari ini Hari ini dia kaptennya Besoknya Oh Arisan 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 Ini lagu ini Arisan ya Gak Kalo gue sih sebenernya ngomongin gini Kalo dapet Dapet funnya Yaudah Itu aja Maksudnya gak Gue sama aja lah Kayak Gak dibikin jadi sesuatu yang Oh Don't take it seriously banget tuh deh Gitu Betul Kalo saran gue Kalaupun kalian bikin proyek sesuatu Jangan karena orang lain Karena apa dong Karena kalian Hahaha Kalo 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 karena duit kan Sekarang yang kalian lakukan kan Kerja buat cari duit Maksud gue Karena udah Ya seru aja nih Kayaknya asik nih bikin sesuatu Jadi lebih tulus hasilnya Ya pastilah Having fun kok Dari awal bikin slang Membuat having fun kan Ini Selama Fun Pasti kita Berbuat Sesuatu Iya betul Jangan karena permintaan orang Ya iya Iya Ya pasti Lebih fun Lebih fun lagi Kalo ntar jadi Bukan lagu musik ya Apa? Lagu melawak Hahaha Ini kalo Indra tau Ini dia Ngambek dia Gue gak diajak Hahaha Hahaha Ya Indra mah udah sering main Udah sering ketemu lu kan Sering Bongki yang jarang kan Hahaha Emang bener Bongki bilang 5 tahun lalu Pernah main Tapi orang gak tau aja Bongki main ke potlot Iya Maksudnya Iya kan orang ngira Wah Bongki ini udah lama gak pernah main ke potlot Sejak Apa Pisah itu Iya Ternyata dia bilang 5 tahun lalu udah pernah ke potlot Iya Iya Berapa kali Kan pernah main juga Gimana gitu Mangku Yang di score itu terakhir Lo kan ada lo deh Iya 2011 Tapi kan gue pikir dia gak main ke potlot Oh Tuh Lihat kan lo Lo yang mikir kan Terus Orang kebanyakan mikir sih Hahaha Orang itu sama rasa tau soal hidup kalian Nah Jadi pada drama semua Hahaha Hahaha Udah lah ya Sekarang drama sudah berakhir Hahaha Iya Udah Udah Terima kasih